Segera, seorang murid mendatangi mereka, dan berkata kepada Han Fei Cheng, kepala keluarga Zhang, dan Zheng Le, saudara senior, Patriark Zhang, guru telah memerintahkan bahwa jika Patriark Zhang ingin mengatakan sesuatu, dia dapat bertanya kepada saudara muda Lin Li di sini di depan kita. Dia tidak bisa mengeluarkan saudara muda Lin Li. Mendengar ini, wajah Han Fei Cheng dan kepala keluarga Zhang segera menjadi gelap. Murid ini adalah kepala keluarga Zhang, dan dia berkata, guru sedang memurnikan obat dan tidak bisa keluar. Saya harap kepala keluarga Zhang dapat memaafkannya. Haha, adikku, pergilah dan beritahu gurumu bahwa aku, Zhang Feng, sudah sangat senang menerima hukuman darinya. Mengapa aku harus menyalahkannya? Zhang Feng tidak bisa menahan tawa. Mulutnya tersenyum, tapi di dalam hatinya, dia sudah mengutuk Tuan Ling. Dia hanya berani mengutuk dalam hatinya. Bagaimanapun juga, Tuan Ling adalah seseorang yang bahkan Tuan Kota pun harus bersikap sopan padanya. Siapa dia? Kepala keluarga, aku akan memberi tahunya ini. Murid itu mengangguk. Pada saat ini, Han Fei Cheng mau tidak mau bertanya, Saudara muda Jia, apakah guru benar-benar mengatakan ini? Dia tidak mengerti mengapa Tuan Ling melindungi Lin Long, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan hal seperti itu. Kakak tertua, tentu saja guru mengatakan ini. Saya tidak berani mengatakannya. Jika Anda tidak percaya kepada saya, Anda dapat bertanya kepada guru, kata saudara muda Jia dengan ekspresi bersalah. Baiklah, kalau begitu aku akan bertanya pada guru nanti, kata Han Fei Cheng dengan enggan. Kemudian, dia memandang Zhang Feng dan berkata, Kepala keluarga, apakah kamu ingin menanyakan sesuatu pada Lin Li? Tentu saja, Zhang Feng segera berkata. Meskipun dia tidak bisa mengeluarkan Lin Long, dia harus bertanya padanya apapun yang terjadi. Mungkin dia bisa mendapatkan sesuatu darinya. Oke, ayo pergi ke aula depan. Han Fei Cheng menunjuk ke aula di depan. Lalu, mereka berempat berjalan menuju aula. Setelah memasuki aula, Han Fei Cheng memandang Lin Long dan berkata, Lin Li, berdirilah di depan dan biarkan kepala keluarga menanyakan sesuatu padamu. Kemudian, dia berkata kepada Zhang Feng dengan sopan, Kepala keluarga, silakan duduk. Mereka berdua duduk. Adapun Zheng Lei, Han Fei Cheng secara alami menatapnya dengan ekspresi gelap. Setelah mereka berdua duduk, Han Fei Cheng memandang Lin Long lagi, dan berkata, Lin Li, kamu harus menjawab dengan jujur apapun yang diminta kepala Zhang, mengerti. Aku tahu, kata Lin Long dengan tenang. Zhang Feng, yang berada di samping, segera berkata dengan ekspresi cemberut, Lin Li, izinkan saya bertanya, apakah Anda pernah berkonflik dengan putra saya Zhang Lai sebelumnya? Benar, aku memang punya konflik dengannya. Namun, dialah yang menyerangku lebih dulu, kata Lin Long acuh tak acuh. Aku tidak peduli siapa di antara kalian yang melakukannya. Aku hanya ingin menanyakan ini padamu. Saat itu, apakah kamu membunuhnya? Zhang Feng bertanya dengan dingin. Tentu saja, aku ingin bersikap kejam terhadapnya. Aku tidak akan menyangkal hal itu. Lin Long tersenyum dengan tenang. Karena sudah ada konflik, dia tidak keberatan menyepar buruk keadaan. Berat, kamu meremehkan keluarga Zhang Ku. Zhang Feng tidak bisa menahan amarahnya. Dia kemudian membanting telapak tangannya ke kursi di bawahnya. Lin Long hanyalah seorang bisman kecil dari kota Yang Lai, namun dia berani berbicara dengan kepala keluarga besar seperti dia. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Patriark Zhang, ini bukan keluarga Zhang, Zhang Lai mengingatkannya. Kata-kata ini tentu saja membuat Zhang Feng semakin marah. Namun, dia tahu bahwa dia tidak bisa menunjukkannya, jadi dia dengan paksa menekan kemarahan di dalam hatinya. Zhang Feng mengertakan gigi dan berkata, Demi Tuan Ling, saya tidak akan berdebat dengan Anda. Patriark Zhang, jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Jangan bertele-tele. Bahkan jika kau tidak lelah, kedua kakak seniorku yang lelah, kata Lin Long dengan tenang. Kamu, kalimat ini membuat Zhang Feng sangat marah hingga dia ingin muntah darah. Lin Li, bagaimana kamu bisa berbicara kepada Patriark Zhang seperti itu? Kamu harus tahu tempatmu. Selain itu, kamu harus tahu bahwa kamu belum menjadi murid guru. Kamu bisa diusir kapan saja. Han Fei Cheng berkata dengan ekspresi cemberut. Terima kasih atas pengingatnya, kakak tertua, kata Lin Long. Meski itu yang dia katakan, sepertinya tidak ada kekhawatiran di wajahnya. Mengapa bocah ini begitu percaya diri? Mungkinkah dia punya semacam jaminan? Melihat Lin Long seperti ini, pikiran ini terlintas di benak Han Fei Cheng. Setelah menekan amarah di hatinya lagi, Zhang Feng memandang Lin Long dan berkata, Lin Li, kemana saja kamu selama dua hari ini? Selain datang ke sini, saya telah menginap di sebuah penginapan di luar. Patriark Zhang, apa maksud Anda dengan ini? Lin Long pura-pura bingung. Dia secara alami tahu bahwa Zhang Feng bergegas karena Zhang. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa pergi dan bertanya, tambah Lin Long. Mendengar kata-kata Lin Long, Zhang Feng mengerutkan kening, dan kemudian bertanya, sejak hari ujian, apakah kamu melihat anakku, Zhang Lai, lagi? Sejujurnya, saya belum pernah melihatnya. Lin Long menggelengkan kepalanya, lalu berpura-pura bertanya, apa yang terjadi padanya? Tidak ada apa-apa, kata Zhang Feng. Meskipun seluruh kota tahu tentang hilangnya Zhang Lai, dia tidak ingin mengatakannya dengan lantang. Baiklah, Tuan Muda, hanya itu yang ingin saya tanyakan, kata Zhang Feng. Ketika dia menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini, dia secara alami menatap Lin Long, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak dapat melihat apapun dari Lin Long sama sekali. Oleh karena itu, dia hanya bisa menyerah, karena dia tahu bahwa dia tidak akan mendapatkan informasi apapun meskipun dia terus bertanya. Tentu saja, akan berbeda jika dia membawa Lin Long keluar. Dia bisa menggunakan metode paksa untuk memaksa Lin Long memberitahunya sesuatu yang tidak dia ketahui. Tapi sekarang, karena campur tangan guru Ling, hanya ini yang bisa dia lakukan. Apa yang dilakukan anak ini hingga pantas mendapatkan perlindungan Tuan Ling. Pada saat ini, dia juga memiliki ide untuk mengikuti jejak Han Fei Cheng. Setelah memelototi Lin Long, Han Fei Cheng berkata kepada Zhang Feng, Patriark Zhang, sampai jumpa. Zhang Feng, yang berdiri, tidak segera pergi. Sebaliknya, dia menatap Lin Long dan berkata, Lin Li, jangan biarkan aku menangkapmu, kalau tidak, keluarga Zhang tidak akan sopan padamu. Saat dia berbicara, dia melangkah keluar. Terima kasih, kakak kedua, kata Lin Long pada Zheng Le. Adik Lin, jangan berterima kasih padaku. Efek buah batu hitam itulah yang membuat guru tertarik padamu. Kalau tidak, tidak ada gunanya bahkan jika aku membelamu, kata Zhang Le. Buah batu hitam adalah buah berwarna hitam seukuran ibu jari yang ditemukan Lin Long di sekitar kota Yang Le dan digunakan untuk memurnikan pil energi. Kemarin, dia tidak sengaja melihat Zhang Le bermain dengan buah batu hitam, dan Lin Long segera memberitahunya beberapa efek dari buah batu hitam. Tentu saja, dia tidak akan menceritakan semua yang dia ketahui tentang buah batu hitam. Dia hanya mengatakan beberapa efek dari buah hajar aswat, mengatakan bahwa dia tidak sengaja menemukannya. Pada awalnya, Zheng Le tidak mempercayainya, tetapi dia tetap kembali dan mencobanya. Setelah dia mencobanya, wajahnya langsung menunjukkan ekspresi terkejut. Karena dia menemukan bahwa Lin Long benar. Karena itu, dia secara alami sangat memikirkan Lin Long. Alasan mengapa Lin Long mengatakan ini adalah karena dia ingin lebih dekat dengan kakak kedua ini. Dia bisa melihat bahwa Zheng Le jujur, tidak seperti Han Fei Cheng yang menyembunyikan belati di balik senyumannya dan tidak tahu kapan harus mengkhianatimu. Benar saja, Zheng Le sangat membantunya hari ini. Kakak kedua, apakah kamu memberitahu guru tentang efek buah batu hitam? Lin Long bertanya. Saya tidak ingin memberitahu guru secepat ini. Bagaimanapun, guru telah menyempurnakan sejenis pil selama beberapa hari terakhir. Tetapi ketika saya melihat guru Zhang dan Han Fei Cheng ingin membawa Anda pergi dengan paksa, saya tahu bahwa saya harus mengatakannya. Saat itu, saya segera pergi ke apotek guru dan memberitahu dia tentang buah batu hitam dan Anda. Lalu, saya segera datang ke sini. Untungnya, saya datang tepat waktu, kata Zheng Le. Di sudut terpencil di luar halaman, Zhang Feng memandang Han Fei Cheng dan bertanya, Anak Han, apa yang terjadi? Mengapa Tuan Ling membela anak itu? Aku tidak tahu. Han Fei Cheng menggelengkan kepalanya dan kemudian berkata, Tetapi, Tuan Zhang, jangan khawatir. Saya akan bertanya nanti dan mencari tahu mengapa guru melindungi anak itu. Saya akan memberitahu Anda alasannya nanti. Terima kasih, Tuan mudahan. Zhang Feng mengangguk. Setelah itu, Zhang Feng pergi. Adapun Han Fei Cheng, setelah memasuki halaman, dia langsung pergi ke apotek Tuan Ling miliknya. Ketika dia sampai di luar apotek, dia melihat dua murid menjaga pintu. Salah satunya adalah junior brother Jia dari sebelumnya. Salam, kakak tertua, keduanya berkata dengan hormat ketika mereka melihat Han Fei Cheng. Hem, Han Fei Cheng menganggup dan bertanya, apakah guru masih memurnikan pil? Saya sudah lama tidak mendengar apapun. Dia seharusnya berhenti, kata saudara muda Jia. Ada apa, kakak tertua? Orang di sebelahnya bertanya. Ada yang ingin kutanyakan pada guru, kata Han Fei Cheng. Setelah keduanya saling berpandangan, kakak muda Jia berkata dalam hati, Tuan, kakak tertua berkata dia ingin bertemu denganmu. Fei Cheng, masuklah. Sebuah suara tua terdengar dari dalam. Ya, setelah menjawab, Han Fei Cheng membuka pintu dan masuk. Seorang lelaki tua berambut putih duduk di bangku panjang di dalam. Itu adalah Tuan Ling. Salam, guru, kata Han Fei Cheng dengan hormat kepada guru Ling. Hmm, mengangguk, Tuan Ling bertanya, apakah Anda di sini karena Lin Li? Saya tidak bisa menyembunyikan apapun dari guru. Han Fei Cheng tidak bisa menahan senyum. Aku telah melihatmu tumbuh dewasa. Bagaimana mungkin aku tidak mengenalmu, kata Tuan Ling. Kemudian, dia berdiri, berjalan menuju meja di depannya, dan mengambil buah hitam seukuran ibu jari. Kemudian, dia berbalik untuk melihat Han Fei Cheng. Apa ini? Bukankah ini buah batu hitam? Guru, mengapa Anda membawanya ke sini? Han Fei Cheng bingung. Karena teksturnya yang keras, buah hajar aswat sering dimainkan oleh sebagian anak-anak. Dia belum pernah melihat Master Ling memainkannya sebelumnya, jadi tentu saja dia terkejut. Buah batu hitam ini sebenarnya memiliki hasil obat, kata guru Ling. Nilai obat, benar-benar, Han Fei Cheng mau tidak mau berkata. Ya, Tuan Ling menganggup dengan pasti. Lalu, guru, bagaimana Anda menemukannya? Han Fei Cheng kembali bingung. Tidak mudah menemukan bahan obat baru. Tidak, aku tidak menemukannya. Tuan Ling menggelengkan kepalanya. Lalu, Tuan mana yang menemukannya? Apakah apotekar Wang yang mendatangi Anda sebelumnya? Han Fei Cheng mau tidak mau bertanya. Baru-baru ini, hanya seorang alkemis bermarga Wang yang datang menemui Master Ling, jadi dia menanyakan pertanyaan ini. Tidak, Tuan Ling menggelengkan kepalanya lagi. Lalu, siapa orang itu? Han Fei Cheng semakin penasaran, karena tidak ada alkemis lain di sekitar sini. Itu adalah Lin Li, kata Tuan Ling. Lin Li, bagaimana mungkin, bagaimana dia bisa mengetahui bahwa buah batu hitam ini memiliki khasiat obat? Han Fei Cheng terkejut. Jika Zheng Le yang menemukannya, dia akan mempercayainya. Namun, jika Lin Long yang menemukannya, dia tidak akan mempercayainya. Itu karena Lin Long jelas ingin datang ke sini untuk belajar alkimia. Terlebih lagi, dia masih sangat muda. Bagaimana mungkin dia bisa menemukan bahan obat baru? Zheng Le memberitahuku, aku percaya padanya, kata Tuan Ling. Zheng Le mengatakannya karena kamu belum mengujinya. Mungkin Lin Li mengada-ada, Han Fei Cheng mau tidak mau berkata. Tidak, Tuan Ling menggelengkan kepalanya. Saya sudah mengujinya, dan memang seperti yang dikatakan Lin Li. Buah hajar aswat ini dapat bereaksi dengan rumput hitam biru dan meningkatkan koagulasi rumput hitam biru. Dengan demikian, dapat meningkatkan tingkat keberhasilan pembuatan pil hitam biru. Dengan rumput biru hitam, kata Master Ling. Tidak mungkin, buah batu hitam bisa bereaksi dengan rumput biru hitam. Han Fei Cheng terkejut. Semua alkemis di dunia ini tahu bahwa sulit untuk memadatkan rumput biru hitam. Namun, para alkemis di dunia ini telah mencoba banyak cara untuk meningkatkan kemungkinan kondensasi rumput biru hitam. Han Fei Cheng tentu saja terkejut dengan kata-kata guru Ling. Itu benar, Tuan Ling mengangguk. Tapi, jika buah batu hitam benar-benar memiliki efek ini, bukankah sudah lama ditemukan oleh alkemis lain? Han Fei Cheng bingung. Lagipula, buah hajar aswat bukanlah hal yang langka. Buah hajar aswat ditaruh di dalam api selama beberapa waktu, lalu ditaruh bersama rumput biru hitam. Nanti akan timbul reaksi, kata Master Ling. Apakah begitu? Han Fei Cheng mengerutkan kening. Dia berpikir sejenak dan bertanya, jika Lin Li menemukannya, mengapa dia tidak memberitahu orang lain tentang efek ini beberapa hari yang lalu? Mengapa dia baru memberitahu kita sekarang? Dia bukan seorang alkemis, dan dia bahkan tidak tahu bahwa rumput biru hitam dapat digunakan untuk membuat pil hitam biru. Dia kebetulan menemukan bahwa buah batu hitam bereaksi dengan rumput biru hitam, dan ternyata tidak. Sepertinya hal itu tidak terlalu berpengaruh pada rumput biru hitam, kata Master Ling. Lalu kenapa dia memberitahu Zheng Lei? Han Fei Cheng kembali bingung. Zheng Lei mengatakan bahwa dia sedang bermain dengan buah batu hitam kemarin, dan Lin Long kebetulan melihatnya. Lin Long memberitahunya tentang reaksi antara rumput biru hitam dan buah batu hitam. Pada saat itu, Zheng Lei secara alami terkejut. Kemudian, dia segera mengujinya, dan menemukan bahwa itu benar-benar bekerja dengan rumput biru hitam. Karena itu, dia bergegas menemuiku hari ini setelah apa yang terjadi. Berbicara tentang ini, ekspresi Tuan Ling menjadi sangat serius. Jelas sekali bahwa dia sangat tidak senang dengan upaya Han Fei Cheng mengusir Lin Long. Tuan, ini berarti anak itu hanya beruntung. Bukan berarti dia kuat, Han Fei Cheng segera berkata. Kamu salah. Anak-anak normal tidak memiliki dorongan seperti ini. Terlebih lagi, dia dapat melihat bahwa buah batu hitam benar-benar bereaksi dengan rumput biru hitam. Jika itu adalah anak-anak lain, mereka tidak akan dapat melihatnya di semuanya. Oleh karena itu, anak ini pasti sangat berbakat. Mata Tuan Ling berbinar saat dia mengatakan ini. Jelas sekali bahwa dia memiliki harapan yang tinggi pada Lin Long. Sepertinya dia harus menemukan cara untuk menghadapi anak ini. Akan lebih baik jika dia diusir. Melihat ekspresi Tuan Ling, pikiran Han Fei Cheng semakin kuat. Baiklah, itu saja yang ingin saya katakan. Jika Anda juga tertarik dengan buah hajar aswat, Anda dapat kembali dan mencobanya, kata Tuan Ling. Ya, aku akan kembali dan mencobanya sekarang. Mengatakan ini, Han Fei Cheng pergi. Sedangkan untuk Master Ling, dia melihat kembali pada buah batu hitam. Ia merasa buah hajar aswat tidak sesederhana kelihatannya. Ini bisa digunakan dengan cara lain. 1742 Malam itu, di kamarnya, Lin Long berencana mencoba menerobos kemacetan Monster Level 2. Dua hari yang lalu, dia telah mencapai puncak Monster Level 2, tetapi karena banyak hal, dia tidak punya waktu untuk bereksperimen. Setelah mempersiapkan beberapa saat, Lin Long mulai bermeditasi dan kemudian mengaktifkan teknik kultivasi di tubuhnya. Namun, setelah bereksperimen beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Karena seperti yang diharapkan, meskipun energi di tubuhnya melonjak, tidak ada cara untuk menembus kemacetan Monster Level 2 dan menjadi Monster Level 3. Sepertinya dia hanya bisa menaruh harapannya pada pil teratai putih. Kalau tidak, dia harus menghabiskan satu atau dua tahun. Lin Long berpikir dalam hati. Setelah tidur malam yang nyenyak, keesokan paginya, seseorang datang memberitahukannya untuk berkumpul di lapangan pencaksilat. Setelah semua murid baru tiba di bidang seni bela diri, kakak tertuahan Fei Cheng muncul di depan semua orang. Melihat ke arah para pemuda, dia berkata, setelah beberapa hari pengamatan, kalian semua telah menunjukkan kinerja yang baik, sehingga kalian semua memenuhi syarat untuk menjadi murid guru. Mendengar ini, semua orang tentu saja sangat gembira. Terutama mereka yang sebelumnya tampil buruk dan khawatir akan dikeluarkan. Pada saat ini, beberapa murid mendatangi murid baru dengan banyak buku di tangan mereka. Ini adalah buku paling dasar tentang alkimia. Bacalah beberapa hari dulu, baru aku akan meluangkan waktu untuk mengajarimu, kata Han Fei Cheng sambil menunjuk ke buku-buku ini. Lin Long melihat buku-buku ini dan melihat kata-kata, dasar-dasar alkimia, tertulis di atasnya. Setelah jeda singkat, Han Fei Cheng berkata, Oke, ayo sekarang. Kalian masing-masing dapat mengambil sebuah buku. Setelah itu, kalian dapat mencari tempat untuk membacanya. Semua orang segera naik secara berurutan. Lin Long juga mengikuti, dan segera, dia menerima sebuah buku. Ketika dia menerimanya, Han Fei Cheng memelotototinya dengan tajam. Namun, itu hanya tatapan tajam, dan dia tidak melakukan apapun. Adapun Lin Long, dia langsung mengabaikannya, yang membuat Han Fei Cheng semakin membencinya. Setelah menerima buku, masa membubarkan diri. Lin Long, yang sedang berjalan menuju kediamannya, mendengar langkah kaki di belakangnya. Dia berbalik dan melihat bahwa itu adalah Zhao Qian yang berjalan mendekat. Nona Zhao, ada apa? Lin Long berkata dengan acuh tak acuh. Tidak banyak, saya hanya ingin meminta maaf kepada Anda karena saya menyebabkan Anda terlibat seperti ini, kata Zhao Qian. Nona Zhao, jangan mengingatnya. Bagaimanapun, itu semua sudah berlalu. Lin Long tersenyum tipis. Zhao Qian ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak melakukannya. Baiklah, Nona Zhao, aku permisi dulu. Dengan itu, Lin Long pergi. Adapun Zhao Qian, dia berbalik dan pergi setelah mengawasinya beberapa saat. Sebagian besar murid tinggal di halaman ini, sementara yang lain tinggal di rumah mereka sendiri di Twin Springs City. Setelah kembali ke kamarnya, Lin Long mulai membaca buku itu dengan serius. Dalam beberapa hari terakhir, buku-buku yang dia baca pada dasarnya adalah buku-buku yang memperkenalkan tanaman obat. Dia belum pernah membaca buku seperti ini. Setelah membaca sebentar, Lin Long mengerutkan alisnya. Hanya dari buku ini saja, dia dapat mengetahui bahwa alkimia di dunia ini sangat berbeda dari alkimia yang dia pahami di masa lalu. Sepertinya saya harus meluangkan waktu, dan saya membutuhkan seseorang untuk mengajari saya. Kalau tidak, akan sulit untuk memiliki kemampuan memurnikan pil teratai putih, pikir Lin Long. Segera, dua hari telah berlalu. Setelah itu, Han Fei Cheng mengumpulkan mereka di sebuah ruangan besar. Kemudian, Han Fei Cheng mulai mengajari mereka buku ini. Han Fei Cheng tidak banyak mengajar. Dia hanya mengajari mereka beberapa halaman dari buku tersebut sehingga mereka dapat memahaminya sendiri. Ini tidak akan berhasil. Situasi ini membuat Lin Long mengerutkan kening, tapi dia tidak punya pilihan lain. Keesokan harinya, Han Fei Cheng terus mengajar mereka di ruangan ini. Setelah Han Fei Cheng mengajar sebentar, langkah kaki tiba-tiba terdengar dari luar pintu. Lin Long berbalik bersama yang lain dan menemukan bahwa itu adalah Zheng Le, yang tidak dia lihat selama beberapa hari. Zheng Le tampak sangat cemas. Setelah berjalan ke pintu, dia berhenti dan kemudian berkata kepada Han Fei Cheng di dalam, kakak tertua, ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Kamu bisa mengatakannya di sini, kata Han Fei Cheng dengan tenang. Seperti ini, saya ingin meminta bantuan Anda. Bantu saya menyempurnakan kumpulan obat penyembuhan yang saya ambil alih ini, kata Zheng Le. Sebagai kakak kedua, tidak bisakah kamu membuat sendiri obat penyembuh biasa? Han Fei Cheng mencibir. Jika ada cukup rumput angin jernih, tentu saja aku tidak akan mendapat masalah. Tapi rumput angin jernih tidak cukup, jadi aku hanya bisa menggunakan rumput guntur sian untuk menggantikannya. Namun, aku tidak pandai mengolah rumput angin jernih. Rumput? Jadi aku hanya bisa meminta bantuanmu, kakak senior, kata Zheng Le. Itu urusanmu. Aku sangat sibuk. Selain mengajar adik-adik junior ini, ada hal lain yang harus aku lakukan. Han Fei Cheng langsung menolak. Kakak senior, mohon pertimbangkan bahwa kita adalah sesama murid dari sekte yang sama, pinta Zheng Le. Orang membosankan seperti dia bahkan mengatakan hal seperti itu. Ini pasti sangat mendesak. Tanpa diduga, Han Fei Cheng masih bergeming. Adik laki-laki, aku sangat sibuk, kata Han Fei Cheng. Senior, ini adalah kolaborasi antara kami dan berbagai klan besar di kota. Jika kami tidak dapat menyempurnakan obat penyembuh ini tepat waktu, kami akan menderita kerugian besar. Pada saat itu, ketika Tuhan menyalahkan kami, Anda juga akan mengalami kerugian. Untuk memikul tanggung jawab, Zheng Le mengerutkan alisnya dan langsung berkata, Cek-cek, ini yang guru perintahkan padamu. Apa hubungannya denganku? Han Fei Cheng mencibir. Lalu, dia tiba-tiba tersenyum, dan berkata, Tentu saja, jika kamu menjanjikan sesuatu padaku, aku mungkin bisa membantumu. Apa itu? Zheng Le bertanya. Minta Lin Li pergi ke keluarga Zhang selama setengah hari, kata Han Fei Cheng sambil menunjuk ke arah Lin Long. Tidak, Zheng Le langsung menolak. Kalau begitu, aku ingin membantu, tapi aku tidak bisa. Han Fei Cheng mengulurkan tangannya. Kalau begitu, aku akan pergi dulu. Zheng Le berkata dengan ekspresi jelek. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Melihat Zheng Le pergi, Han Fei Cheng berkata seolah tidak terjadi apa-apa. Ayo lanjutkan. Setelah Han Fei Cheng selesai berbicara, Lin Long langsung berjalan menuju kediaman Zheng Le. Segera, dia melihat Zheng Le di apoteknya. Selain Zheng Le, ada tiga murid senior lainnya di apotek. Semuanya mengerutkan kening. Sepertinya mereka benar-benar tidak bisa memurnikan obat penyembuh. Adik Lin, apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kakak tertua mempersulitmu lagi? Melihat Lin Long datang, Zheng Le tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Tidak, aku hanya berpikir aku bisa membantumu, kata Lin Long. Kamu bisa membantu kami, saudara muda Lin. Ini bukan waktunya berbicara sembarangan. Seseorang di samping tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Lin Long, seorang murid baru, sebenarnya berkata bahwa dia bisa membantu mereka. Bagaimana mereka bisa mempercayainya? Adik Lin, jika tidak ada yang lain, kamu bisa kembali dulu, kata Zheng Le. Lin Long tersenyum tipis, dan berkata, kakak kedua, saya pikir pemahaman saya tentang rumput pembersih guntur mungkin dapat membantu Anda. Kamu tahu tentang rumput pembersih guntur. Mungkinkah kamu bisa menanganinya seperti kakak tertua? Saudara muda Lin, Lin, bukannya saya ingin mengkritik Anda, tetapi sebagai murid yang baru saja mengenal alkimia, Anda harus lebih jeli. Bertarung tidak cocok untukmu, kata orang tadi lagi. Dua lainnya juga menggelengkan kepala. Tanpa diduga, Zheng Le berkata, saudara muda Lin, apa yang kamu ketahui tentang rumput pembersih guntur? Jika bukan karena buah batu hitam, Zheng Le mungkin akan sama dengan orang-orang ini dan tidak berpikir bahwa Lin Long tahu apa-apa tentangnya. Saya membaca di buku bahwa ketika rumput pembersih guntur bereaksi dengan bahan lain, menambahkan beberapa potong biji dingin akan membuat rumput pembersih guntur semakin panas. Pada saat yang sama, hal itu tidak akan mempengaruhi sifat-sifat rumput pembersih guntur dan bahan lain. Jika Anda melakukan ini, Anda mungkin berhasil menyempurnakan obat penyembuhan, kata Lin Long. Ketika dia mendengar Zheng Le berbicara tentang masalah yang dia temui, Lin Long tahu bahwa dunia ini mungkin tidak mengetahui metode ini. Jika tidak, Zheng Le tidak perlu mencari Han Fei Cheng dan memintanya untuk merawatnya secara khusus. Mendengar kata-kata Lin Long, seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Lin Long, kamu berbicara omong kosong. Bagaimana biji dingin bisa memiliki efek seperti itu? Menurut pendapat mereka, jika biji dingin benar-benar memiliki efek seperti itu, itu seharusnya tidak datang dari murid baru seperti Lin Long. Adik Lin, apakah ini benar? Mata Zheng Le berbinar. Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Saya hanya melihatnya di buku, kata Lin Long. Baiklah, kalau begitu aku akan mencobanya, kata Zheng Le segera. Biji dingin merupakan salah satu jenis batu yang beberapa kali lebih berat dari batu biasa, namun sangat mudah ditemukan. Kaka kedua, bagaimana jika ada efek buruk setelah kamu mencobanya? Seseorang di samping berkata dengan cemas. Jangan khawatir, kita akan mencobanya saja. Jika tidak berhasil, kita akan membicarakannya lagi, kata Zheng Le. Kemudian, Zheng Le mengirim seseorang untuk mencari biji dingin. Setelah orang itu pergi, Lin Long melihat ke arah Zheng Le dan bertanya, kakak kedua, kamu seharusnya sudah menyiapkan ramuan obat yang cukup seperti rumput angin jernih. Mengapa tiba-tiba jumlahnya tidak cukup saat ini? Biasanya, kami punya cukup, tetapi ketika saya pergi ke gudang kemarin, tidak ada satupun. Saya tidak tahu apa yang terjadi, kata Zheng Le sambil mengerutkan kening. Apa lagi yang bisa terjadi? Pasti kakak tertua diam-diam mempermainkannya, kata seseorang. Ya, itu pasti karena konflik antara kamu dan kakak tertua dua hari ini. Kakak tertua pasti melakukan ini di belakangmu. Kakak tertua adalah orang yang pendendam. Dia mampu melakukan apa saja. Orang-orang di samping berkata satu demi satu. Jangan bicara omong kosong, kami tidak punya bukti apapun, kata Zheng Le. Melihat Zheng Le seperti ini, beberapa dari mereka tidak berkata apa-apa. Lin Long secara alami tahu apa yang sedang terjadi. Segera, orang yang keluar kembali dengan membawa beberapa biji hitam seukuran telapak tangan. Kemudian, Zheng Le memandang Lin Long dan bertanya, apa yang harus kita lakukan? Saya pikir kita hanya perlu membagi salah satunya menjadi beberapa bagian yang lebih kecil, kata Lin Long. Kemudian, Zheng Le menstimulasi energi di tubuhnya dan menggunakan tangannya untuk membelah salah satu biji hitam menjadi beberapa bagian yang lebih kecil. Kemudian, dia mulai bereksperimen. Setelah bereksperimen, Zheng Le dan yang lainnya segera mengungkapkan ekspresi gembira karena mereka menyadari bahwa biji hitam benar-benar memiliki efek seperti yang dikatakan Lin Long, dan tidak memiliki efek apapun pada material lain. Karena itu, mereka berhasil meramu pil penyembuh. Adik Lin, kamu benar-benar luar biasa. Zheng Le tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Saya tidak luar biasa, saya kebetulan membaca buku itu, kata Lin Long. Kemudian, Zheng Le mau tidak mau bertanya, Saudara muda Lin, bisakah Anda mengizinkan saya melihat buku itu? Sekarang, dia bahkan mengira Lin Long juga menemukan efek buah batu hitam di buku itu. Lin Long tidak dapat menemukan buku seperti itu saat ini, jadi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya melihat buku itu di dalam gua beberapa tahun yang lalu, tetapi setelah saya menghafalnya dengan seksama, saya tidak sengaja menjatuhkannya ke dalam api. Saat itu waktu itu, sebelum aku bisa mengeluarkannya, buku itu sudah terbakar menjadi abu. Apakah begitu, Zheng Le tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat menyesal. Yang lain juga merasakan hal yang sama. Saat ini, mereka sangat percaya bahwa buku seperti itu ada. Lalu, Lin Long meninggalkan tempat itu. Bagaimanapun, dia akan mengganggu Zheng Le dan yang lainnya jika dia tetap di sini. Kemudian, Zheng Le dan yang lainnya mulai dengan serius menyempurnakan pil penyembuhan. Setengah hari kemudian, di sisi lain, Han Fei Cheng berkata kepada seorang muridnya, Mei Ye, pergilah dan lihatlah. Lihat apa yang terjadi dengan Zheng Le dan yang lainnya. Meskipun dia merasa Zheng Le pasti tidak akan bisa menyempurnakan pil penyembuhan, dia harus memahaminya bagaimanapun caranya. Murid bernama Mei Ye segera pergi ke sisi Zheng Le. Setelah menghabiskan beberapa waktu untuk bertanya, dia menerima kabar bahwa Zheng Le dan yang lainnya telah berhasil menyempurnakan pil penyembuhan. Kemudian, dia kembali dan melaporkan berita tersebut kepada Han Fei Cheng. Apa? Zheng Le menyempurnakan pil penyembuh. Mendengar ini, Han Fei Cheng terkejut. Ya, Mei Ye mengangguk. Apakah ini benar sekali? Han Fei Cheng mengerutkan kening dan berkata. Seharusnya itu benar, karena Zheng Le sudah mengirimkan beberapa pil penyembuhan kepada penguasa kota, kata Mei Ye. Kalau begitu, sepertinya itu benar. Wajah Han Fei Cheng menjadi dingin, lalu dia berkata, bagaimana dia melakukannya. Clear Wind Grass telah hilang, dan Zheng Le tidak punya cara untuk menangani tanda cleansing grass. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana Zheng Le melakukannya. Saya tidak tahu tentang itu. Zheng Le dan yang lainnya telah menyempurnakan pil penyembuhan, jadi orang-orang di luar tidak mengetahuinya, jadi saya tidak bisa bertanya kepada mereka. Mei Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, lalu, apakah orang yang pergi ke penguasa kota sudah kembali? Han Fei Cheng bertanya. Belum, kata Mei Ye. Kalau begitu ayo pergi. Setelah mengatakan itu, Han Fei Cheng keluar. Dia secara alami ingin menghentikan murid yang telah mengirimkan pil penyembuhan, dan kemudian bertanya kepadanya bagaimana Zheng Le menyempurnakan pil penyembuhan. Tentu saja, dia tidak bisa bertanya pada Zheng Le. Bahkan jika dia benar-benar merendahkan harga dirinya dan bertanya, kemungkinan besar Zheng Le tidak akan menjawab. Namun, menanyakan murid yang mengirimkan obat itu berbeda. Dia percaya bahwa muridnya tidak akan berani menolaknya. Saat dia bergegas keluar, dia segera bertemu dengan murid yang kembali dengan membawa obat. 1743 Salam, kakak tertua, murid itu berkata dengan hormat ketika dia melihat Han Fei Cheng. Hem, Han Fei Cheng menganggup dan memandang murid itu. Saya mendengar bahwa Anda menyempurnakan obat penyembuhan tanpa bergantung pada orang lain. Ya, murid itu menganggup. Oh, lalu bagaimana kamu memperbaikinya? Han Fei Cheng langsung bertanya. Ini, murid itu sedikit ragu. Bagaimanapun, Han Fei Cheng jelas tidak berhubungan baik dengan Zheng Le. Bagaimana dia bisa memberitahu Han Fei Cheng metode pemurnian mereka? Apa, kamu tidak menghormatiku, kakak tertuamu? Han Fei Cheng berkata dengan wajah datar. Murid itu tidak berani mengatakan tidak. Bagaimanapun, Han Fei Cheng bisa mengusirnya dengan satu kata. Ia berkata tanpa daya, kami menyatukan beberapa potong batu besi dingin dengan rumput pencuci guntur saat memurnikannya. Dengan cara ini, rumput pencuci guntur akan stabil, dan tidak akan memengaruhi material lainnya. Masukkan batu besi dingin. Apakah ini benar? Han Fei Cheng hanya bisa menatap muridnya. Pada saat ini, dia bahkan mengira muridnya berbohong. Menurutnya, bagaimana batu besi dingin bisa memberikan efek seperti itu? Murid itu buru-buru berkata, ini benar sekali. Kakak tertua, kamu bisa mencobanya ketika kamu kembali. Oke, kalau begitu aku percaya padamu. Han Fei Cheng mengerutkan kening dan bertanya, lalu, bagaimana Zheng Le mengetahui metode ini? Jika metode ini benar, dia tidak percaya bahwa Zheng Le lah yang menciptakannya. Saudara muda Lin Li memberitahunya, kata murid itu. Lin Li, mendengar ini, Han Fei Cheng terkejut. Dia memikirkan buah batu hitam kemarin. Karena buah batu hitam, samar-samar dia merasa bahwa muridnya tidak berbohong. Batu besi dingin mungkin mempunyai efek seperti itu. Murid itu menganggup dan berkata, benar. Bagaimana anak itu mengetahui metode ini? Han Fei Cheng mengerutkan kening dan bertanya. Saudara muda Lin mengatakan bahwa dia memperoleh sebuah buku secara kebetulan di dalam gua, dan dikatakan bahwa batu besi dingin memiliki efek yang demikian, kata murid itu. Selain itu, apakah dia mengatakan hal lain? Han Fei Cheng bertanya lagi. Itu saja, tidak ada yang lain. Oh, dia juga mengatakan bahwa dia tidak sengaja menjatuhkan buku itu ke dalam api unggun, dan buku itu telah terbakar menjadi abu, kata murid itu sambil memikirkan sesuatu. Baiklah, oke, kita bisa kembali sekarang, kata Han Fei. Kalau begitu, kakak tertua, aku permisi dulu. Murid itu segera pergi. Kakak tertua, bukankah kebetulan sekali Lin Li mengambil buku seperti itu? Mei Ye bertanya dengan ragu. Ini memang mencurigakan. Han Fei Cheng mengerutkan kening. Setelah itu, dia tidak berkata apa-apa lagi dan berjalan kembali bersama Mei Ye. Adapun murid yang memberi obat penyembuhan kepada Ming Song, dia segera memberitahu Zheng Le tentang Han Fei Cheng. Kakak kedua, kakak tertua mengancamku, jadi, saat mengatakan itu, dia tampak malu. Bukan apa-apa. Lagi pula, kakak tertua akan mengetahui hal ini. Zheng Le melambaikan tangannya. Mendengar ini, murid itu langsung menghela nafas lega. Dia sangat takut Zheng Le akan menyalahkannya. Ketika Zheng Le dan yang lainnya hampir selesai menyempurnakan, Lin Long masuk dari luar. Melihat Lin Long, Zheng Le berkata sambil tersenyum, Saudara mudalin, ini semua berkatmu. Kalau tidak, aku akan mendapat masalah kali ini. Jika bukan karena Lin Long, dia pasti tidak akan bisa menyelesaikan tugasnya kali ini. Saat itu, Tuan Ling pasti akan menyalahkannya. Tentu saja, Han Fei Cheng juga akan dihukum, tetapi sebagai penanggung jawab, hukuman Lin Long pasti akan lebih besar daripada hukuman Han Fei Cheng. Kakak kedua, sama-sama. Lin Long tersenyum. Setelah jeda sebentar, dia berkata lagi, Sebenarnya, saya di sini untuk meminta bantuan, kakak kedua. Oh, jika ada sesuatu yang memerlukan bantuan, katakan saja padaku, kata Zheng Le tanpa ragu-ragu. Seperti ini, aku ingin belajar alkimia dari kakak kedua, kata Lin Long. Akan terlalu lambat untuk belajar dari Han Fei Cheng, dan karena prasangka Han Fei Cheng terhadapnya, dia mungkin bahkan tidak mengajarinya. Itu sebabnya dia mengatakan ini pada Zheng Le. Hanya saja guru telah meminta kakak senior untuk mengajar murid-murid baru ini. Tidak baik jika kakak senior kedua ikut campur seperti ini, seseorang di samping mau tidak mau berkata, Jangan khawatir. Ketika saatnya tiba, bahkan jika guru memintanya, kita dapat mengatakan bahwa itu karena saudara muda Lin dapat membantu kita meramu obat penyembuhan. Lagi pula, saudara muda Lin adalah orang yang memikirkan metode untuk menstabilkan keadaan. Rumput pembersih guntur dengan batu besi dingin, kata orang lain. Yah, ini ide yang bagus. Ketika saatnya tiba, kita bisa memberitahu guru bahwa itu baik-baik saja. Selain itu, saya akan meluangkan waktu untuk memberitahu guru tentang penggunaan batu besi dingin. Zheng Le segera mengangguk. Terima kasih, kakak kedua. Lin Long tersenyum. Saat ini, Zheng Le bertanya, Saudara muda Lin, mengapa kamu ingin belajar dari saya? Apakah kakak tertua sengaja mempersulitmu? Bukan itu. Lin Long menggelengkan kepalanya lalu melanjutkan, itu karena menurutku kemajuan mereka terlalu lambat, jadi aku ingin belajar dari kakak kedua saja. Dengan begitu, kemajuan mereka akan lebih cepat. Ya, Zheng Le hanya bisa mengangguk. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, kemampuan Lin Long lebih kuat dari yang lain. Oleh karena itu, tidak ada yang salah dengan perkataannya. Kalau begitu, datanglah besok. Kalau begitu, aku akan mengajarimu secara pribadi. Bagaimanapun, obat penyembuh akan disempurnakan lusa, dan aku tidak punya pekerjaan lain setelah itu, kata Zheng Le segera. Di pihak Han Fei Cheng, Han Fei Cheng jelas sedang menguji efek batu besi dingin. Setelah menghabiskan beberapa waktu, dia langsung memperlihatkan ekspresi terkejut karena dia menemukan bahwa batu besi dingin benar-benar dapat menstabilkan rumput pembersi guntur. Apakah Lin Li benar-benar mendapatkan buku itu? Memikirkan apa yang dikatakan murid itu sebelumnya, dia tidak bisa tidak memikirkan hal ini. Keesokan paginya, Zheng Le langsung membawa Lin Long ke Han Fei Cheng. Melihat mereka berdua, Han Fei Cheng mengerutkan kening, dan bertanya, adik kedua, apa yang kalian lakukan? Saudara muda Lin menemukan bahwa batu besi dingin dapat menstabilkan rumput pembersi guntur, jadi saya ingin meminta saudara muda Lin membantu saya menyempurnakan obat penyembuh itu, kata Zheng Le kepada Han Fei Cheng sambil tersenyum. Lin Li menemukan bahwa batu besi dingin dapat menstabilkan rumput pembersi guntur. Setelah mendengar kata-kata Zheng Le, orang-orang di sekitarnya langsung terkejut. Mereka semua memandang Lin Long dengan heran. Zheng Le tidak pernah berbohong, jadi mereka percaya perkataan Zheng Le benar. Dengan kata lain, Lin Long benar-benar mengetahui bahwa batu besi dingin memiliki efek seperti itu. Lin Li seumuran dengan kita, dan dia hanyalah murid baru. Bagaimana dia bisa mendapatkan penemuan seperti itu? Untuk sesaat, pemikiran seperti itu muncul di benak mereka. Lin Li hanyalah murid baru. Dia bahkan belum menguasai dasar-dasar alkimia. Bagaimana dia bisa membantu? Han Fei Cheng berkata dengan ekspresi dingin. Meskipun dia tidak tahu mengapa Lin Long ingin pergi ke Zheng Le, dia tentu saja harus menghentikannya. Dia senang melakukan apapun yang bisa membuat Lin Long dan Zheng Le tidak bahagia. Meskipun kakak muda Lin adalah murid baru, dia benar-benar memiliki kemampuan. Saya harap kakak tertua tidak akan meremehkannya, kata Zheng Le. Bagaimanapun, Lin Li adalah muridku. Jika aku mengatakan tidak, maka dia tidak bisa. Han Fei Cheng berkata dengan dingin. Jika kakak tertua bersikeras melakukan hal ini, maka aku hanya bisa memberitahu guru bahwa dia sengaja menghalangiku dalam memurnikan obat penyembuh untuk kastelan. Setelah mendengar kata-kata Han Fei Cheng, ekspresi Zheng Le juga menjadi cemberut. Setelah mendengar kata-kata Zheng Le, ekspresi Han Fei Cheng menjadi tidak yakin. Jika di lain waktu, dia tidak akan takut Zheng Le mengatakan ini. Namun, jika Zheng Le memberitahu Master Ling tentang efek batu besi dingin dan mengatakan bahwa itu adalah ide Lin Long, Master Ling pasti akan setuju. Oleh karena itu, setelah memikirkannya, dia berkata dengan ekspresi cemberut, baiklah, kita menang. Terima kasih, kakak tertua, kata Zheng Le. Lalu, dia langsung membawa Lin Long menjauh dari tempat itu. Dari kelihatannya, Lin Li sepertinya benar-benar telah mengetahui bahwa batu besi dingin mempunyai efek seperti itu. Melihat punggung Lin Long dan Zheng Le, pemikiran ini muncul di benak semua orang yang hadir. Apa yang kamu lihat? Belajarlah dari kami. Siapa sangkahan Fei Cheng yang ada di depan mereka tiba-tiba mengatakan hal seperti itu. Mereka sangat ketakutan sehingga mereka buru-buru menoleh ke belakang. Setelah ditipu oleh Zheng Le, Han Fei Cheng, yang tidak tahu di mana harus melampiaskan amarahnya, secara alami menggunakan mereka sebagai sasarannya. Selanjutnya, Zheng Le meluangkan waktu untuk mengajar alkimia Lin Long. Seiring berjalannya waktu, Zheng Le menjadi semakin terkejut. Ini karena dia menyadari bahwa penguasaan alkimia Lin Long sangat kuat. Lin Long pada dasarnya dapat memahami pengetahuan alkimia hanya dengan satu penjelasan. Dia tahu bahwa Lin Long belum menguasai pengetahuan ini sejak lama. Sebaliknya, itu karena dia memiliki dasar yang sangat dalam yang tidak dapat dia gambarkan. Dengan kemampuan junior Broder Lin, selama dia diberi cukup waktu, dia pasti akan melampaui guru. Kemampuan Lin Long membuatnya menghela nafas dalam hati. Dua hari kemudian, di pagi hari, Zheng Le tiba di pintu masuk apotek Master Ling. Dalam tiga hari terakhir, Tuan Ling telah memerintahkan mereka untuk tidak mengganggunya. Kalau tidak, dia pasti sudah lama datang. Setelah masuk, Zheng Le melihat Tuan Ling sedang menatap buah batu hitam yang jelas setengah meleleh di tangannya. Tampaknya Tuan Ling telah mempelajari buah batu hitam selama tiga hari terakhir. Alis Tuan Ling berkerut erat. Jelas sekali dia belum menemukan jawabannya. Setelah melihatnya beberapa kali lagi, Tuan Ling memandang Zheng Le dan berkata, Zheng Le, ada apa? Tuan, begini. Saudara Mudalin menemukan bahwa batu besi dingin dapat menstabilkan rumput pembersih guntur. Tidak hanya itu, saat memurnikan obat penyembuhan, batu besi dingin tidak akan mempengaruhi bahan lainnya. Dengan cara ini, efeknya jauh lebih besar. Lebih baik daripada menggunakan Clear Wind Grass, kata Zheng Le langsung. Apa, batu besi dingin dapat memberikan efek seperti itu? Mendengar ini, mata Tuan Ling langsung melebar. Dia bahkan tidak menyadari bahwa buah batu hitam di tangannya telah jatuh ke tanah. Master Ling sering menggunakan batu besi dingin. Dia bahkan tidak menyangka hal itu bisa menimbulkan efek seperti itu. Itu benar sekali. Murid ini dapat dengan cepat menyempurnakan obat penyembuhan karena batu besi dingin, kata Zheng Le. Kalau begitu, ujilah agar aku bisa melihatnya, kata Tuan Ling segera. Dia tidak sabar untuk melihat efek Cold Iron Stoney. Setelah mengatakan ini, Tuan Ling menamparkan kepalanya dan berkata, saya lupa bahwa saya tidak memiliki batu besi dingin di sini. Zheng Le tersenyum dan berkata, Tuan, jangan khawatir. Saya tahu Anda pasti ingin mengujinya. Jadi, saya membawa batu besi dingin itu. Itu bagus, Tuan Ling mengangguk lega. Kemudian, Zheng Le segera memujinya di depan Master Ling. Setelah beberapa saat, Master Ling melihat efek dari batu besi dingin. Itu benar-benar bisa menstabilkan rumput pembersi guntur. Saya tidak menyangka batu besi dingin akan memiliki efek seperti itu. Pada saat ini, Tuan Ling hanya bisa menghela nafas. Kemudian, dia bertanya, Zheng Le, bagaimana Lin Li tahu? Apakah dia menemukannya lagi secara kebetulan? Tidak, Zheng Le menggelengkan kepalanya. Oh, lalu ada apa? Tuan Ling tentu saja penasaran. Saudara Mudalin berkata bahwa dia memperoleh sebuah buku secara kebetulan di dalam gua. Dari buku itu, dia melihat efek dari batu besi dingin, kata Zheng Le. Begitukah? Kata Tuan Ling. Kemudian, dia memikirkannya dan berkata, Zheng Le, segera hubungi Lin Li. Tuan, apa yang kamu lakukan? Zheng Le bertanya dengan ragu. Panggil dia segera, kata Tuan Ling dengan ekspresi serius. Zheng Le tidak berani menanyakan hal lain. Dia segera pergi dan segera membawa Lin Long kemari. Salam, Tuan, kata Lin Long dengan hormat ketika dia melihat Tuan Ling. Tuan Ling menatapnya dan berkata, Lin Li, sejujurnya, apakah kamu menemukan efek buah batu hitam dari buku itu? Melihat ekspresi tidak sabar Tuan Ling, bagaimana mungkin Lin Long tidak mengetahui alasannya? Dia segera tersenyum dan berkata, Guru, tebakan Anda benar. Itu dari buku itu. Mendengar kata-kata Lin Long, Tuan Ling menghela nafas lega. Kemudian, dia bertanya, kalau begitu, buku itu seharusnya tidak hanya mengatakan bahwa buah batu hitam memiliki efek sekecil ini, kan? Mungkinkah buah hajar aswat memiliki kegunaan lain? Mendengar kata-kata Guru Ling, Zheng Le terkejut. Kemudian, dia mengikuti pandangan Tuan Ling dan menatap Lin Long. Melihat mereka berdua, Lin Long segera tersenyum dan berkata, benar, buah batu hitam tidak hanya memiliki efek sekecil itu. Mendengar kata-kata Lin Long, Tuan Ling sangat gembira. Dia segera berkata, cepat, cepat, beritahu saya apa efek lain yang ditimbulkannya. Alasan kenapa dia seperti ini adalah karena dia tidak bisa memikirkan efek lain dari buah batu hitam. Sekarang Lin Long bersedia memberitahunya, dia tentu saja bahagia. Lin Long segera memberitahunya tentang efek lain dari buah batu hitam. Saat Guru Ling mendengarkan, dia mengeluarkan pena dan kertas dan mulai mencatat. Melihat Guru Ling seperti ini, Zheng Le juga mengeluarkan pena dan kertas dan mulai mencatat. Ketika Lin Long selesai, Tuan Ling menatap kertas itu dan mulai berpikir keras. Dia sama sekali tidak peduli dengan Lin Long dan Zheng Le. Pada akhirnya, dia malah langsung mulai bereksperimen. Melihat Guru Ling seperti ini, Zheng Le mau tidak mau berkata kepada Lin Long, guru memang seperti ini, saudara muda. Jangan pedulikan dia. Kakak senior, jangan khawatir, saya mengerti, kata Lin Long sambil tersenyum. Dia telah melihat banyak orang seperti Master Ling yang terobsesi dengan alkimia. Biasanya, orang yang sangat fokus jauh lebih baik daripada orang lain dalam bidang alkimia. 1744 Setelah beberapa lama, Tuan Ling akhirnya berhenti. Namun, wajahnya tampak tertekan. Jelas sekali dia tidak mengerti. Baru saat itulah dia mengingat Lin Long dan Zheng Le yang berada di samping. Batuk-batuk, kalian berdua boleh kembali dulu. Saya akan memikirkannya dengan serius, Tuan Ling buru-buru berkata kepada Lin Long dan Zheng Le. Maka murid ini akan pergi dulu, kata Lin Long dan Zhou Wuji lalu berjalan keluar. Lin Long dengan jelas dapat mengetahui bahwa Tuan Ling menemui masalah, tetapi jika dia mengatakannya dengan lantang, itu berarti Tuan Ling diberitahu bahwa dia tidak hanya mengingat isi buku itu, tetapi dia juga mengetahui alasannya. Jadi, dia tentu saja tidak akan mengatakannya dengan lantang. Dia juga tahu bahwa dengan kemampuan Master Ling, dia akan segera mengetahuinya. Segera, itu adalah hari berikutnya. Yang tidak disangka Lin Long adalah Tuan Ling datang ke tempat Zheng Le pagi-pagi sekali. Tuan, ada apa? Lin Long dan Zheng Le bertanya dengan bingung. Tidak banyak, bawalah kalian berdua ke bidang seni bela diri, kata Tuan Ling sambil tersenyum. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan keluar. Lin Long dan Zheng Le, yang bingung, secara alami mengikuti di belakangnya. Mereka bertiga dengan cepat sampai di lapangan pencaksilat. Lin Long menyadari bahwa Han Fei Cheng dan murid-murid baru juga ada di sini. Tidak hanya itu, murid senior lainnya juga dengan cepat bergegas mendekat. Semua orang bingung mengapa Tuan Ling memanggil mereka. Namun, karena Tuan Ling tidak mengatakannya, mereka tidak berani bertanya. Ketika semua orang tiba, Tuan Ling kemudian berbicara. Aku tidak memanggilmu untuk hal lain. Aku hanya ingin memuji murid baru itu di depan umum, Lin Li. Lin Li, apa yang bisa dipuji? Mendengar kata-kata Guru Ling, semua orang di tempat kejadian tidak bisa tidak melihat ke arah Lin Long. Sebenarnya mereka penasaran mengapa Lin Long bisa berdiri di samping Tuan Ling seperti Zheng Le dan Han Fei Cheng. Lin Li menemukan efek dari buah batu hitam dan batu besi dingin. Ini adalah sesuatu yang bahkan seorang alkemis seperti ku tidak dapat menemukannya. Oleh karena itu, Lin Li pantas dipuji, kata Guru Ling sambil tersenyum. Jadi itu karena ini. Mendengar kata-kata Guru Ling, Han Fei Cheng hanya bisa mengerutkan kening. Tuan, apa yang ditemukan Lin Li tentang buah batu hitam dan batu besi dingin? Mungkinkah buah hajar aswat dan batu besi dingin dapat digunakan untuk memurnikan obat? Mendengar perkataan Guru Ling, sebagian besar orang yang hadir tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Zheng Le, bicaralah, Tuan Ling segera memandang Zheng Le dan berkata. Zheng Le segera memberitahunya apa yang dia ketahui. Setelah itu, dia menambahkan, sejujurnya, ini semua berkat saudara muda Lin. Kalau tidak, saya tidak akan bisa menyempurnakan obat penyembuh itu secepat itu. Tidak mungkin, Lin Li hanyalah murid baru, bagaimana dia bisa mengetahui efek dari buah batu hitam dan batu besi dingin. Untuk sementara waktu, beberapa orang tidak bisa tidak memiliki keraguan seperti itu. Grandmaster Ling menatap orang itu dan berkata, ini benar sekali. Tuan, murid ini hanya penasaran. Mendengar perkataan Grandmaster Ling, murid itu sangat ketakutan sehingga dia buru-buru berkata. Semuanya, belajarlah lebih banyak dari Lin Li di masa depan. Guru Ling kemudian meninggikan suaranya dan berkata kepada semua orang. Ya, guru, kami akan mengingatnya. Para murid buru-buru menjawab. Pada saat ini, Tuan Ling memandang Han Fei Cheng, yang berada di samping, dan berkata, Fei Cheng, meskipun demikian, Anda harus belajar dari Lin Li, mengerti. Melihat Tuan Ling mengincarnya, wajah Han Fei Cheng berkedut. Dia kemudian berkata tanpa daya, jangan khawatir, guru. Murid ini akan melakukan apa yang Anda katakan. Namun, di dalam hatinya, dia mengutuk. Lin Li hanya menemukan dua hal ini. Kenapa dia begitu sombong? Jika dia tidak dapat mempelajari apapun di masa depan, dia akan tetap diusir. Melihat bahwa dia telah mencapai efek yang diinginkannya, Master Ling menganggup puas dan berkata, baiklah, itu saja untuk hari ini. Kalian semua boleh pergi. Semua orang lalu pergi. Semakin Han Fei Cheng memikirkannya, dia menjadi semakin tidak bahagia. Tidak peduli apa, dia harus memberi pelajaran pada Lin Li dan Zheng Le. Kalau tidak, cepat atau lambat mereka akan melampaui kepalanya. Pikiran seperti itu muncul di benaknya. Awalnya, dia mengerutkan kening, tapi matanya dengan cepat berbinar. Ini karena dia teringat sesuatu yang akan terjadi beberapa hari lagi. Pada saat itu, dia bisa menggunakan masalah itu untuk menekan Lin Long dan Zheng Le dengan kejam. Tidak, dia bahkan bisa langsung mengusir mereka keluar dari tempat ini. Zheng Le, kamu mengecewakanku dulu. Jangan salahkan saya karena kejam. Memikirkan konsekuensi dari masalah ini, ekspresi dingin muncul di wajahnya. Setelah memikirkan hal ini, dia segera meninggalkan halaman dan berjalan menuju pusat kota. Segera, dia datang ke istana Tuan Kota. Tuan Mudahan, mengapa kamu ada di sini? Melihat Han Fei Cheng, beberapa orang yang menjaga gerbang istana Tuan Kota berkata dengan hormat. Karena Tuan Ling, status Han Fei Cheng di kota Suangkuan tidak biasa. Tentu saja, tidak hanya Han Fei Cheng, tapi juga Zheng Le. Apakah Tuan Muda ada di sini? Ada sesuatu yang ingin saya temui dengannya. Han Fei Cheng langsung ke pokok permasalahan. Tuan Muda ada di sini. Silakan ikut dengan saya, salah satu dari mereka segera berkata. Dengan orang ini memimpin, Han Fei Cheng segera melihat seorang pemuda tampan dengan ekspresi bangga di wajahnya. Orang ini adalah Wei Wenhan, putra tertua penguasa kota-kota Suangkuan. Yah, Fei Cheng, kenapa kamu ada di sini? Melihat Han Fei Cheng, Wei Wenhan langsung menunjukkan senyuman di wajahnya. Status Han Fei Cheng istimewa. Bahkan dia tidak berani meremehkan Han Fei Cheng. Tentu saja hubungan mereka sangat baik. Wei Wenhan bahkan memohon beberapa hal pada Han Fei Cheng. Tuan Muda, saya hanya ingin memberitahu Anda bahwa saya punya cara untuk menyelesaikan masalah yang saya sebutkan sebelumnya, kata Han Fei Cheng sambil tersenyum. Apakah kamu serius? Mendengar kata-kata Han Fei Cheng, wajah Wei Wenhan langsung menunjukkan senyuman gembira. Ya, tapi ini bukan tempat untuk berbicara, kata Han Fei Cheng dengan suara rendah. Oke, Wei Wenhan menganggup dan kemudian membawa Han Fei Cheng ke sebuah ruangan di dalam. Tuan Muda, dalam beberapa hari, kami akan membawakan pil pengerukan Meridian. Sebelumnya, saya akan memberikan sejenis obat kepada Nyonya Kedua. Selama Anda memberikannya kepada Nyonya Kedua terlebih dahulu, dia akan putus asa setelah meminum Meridian. Pil pengerukan, kata Han Fei Cheng. Apakah obat itu tidak beracun? Apakah dokter, lu tidak akan mengetahuinya? Wei Wenhan mau tidak mau bertanya. Dokter, lu adalah bawahan Nyonya Kedua dan tidak berada di bawah kendalinya. Jika obatnya ternyata beracun, dia akan dihabisi. Jangan khawatir, obat itu tidak hanya tidak beracun, tetapi juga merupakan tonik yang hebat. Dokter, lu pasti tidak akan mengatakan apa-apa, kata Han Fei Cheng sambil tersenyum. Itu bagus. Wei Wenhan menganggup dan kemudian bertanya-tanya, karena tidak beracun, mengapa sesuatu terjadi pada Nyonya Kedua setelah meminum pil pengerukan Meridian? Apakah pil pengerukan Meridian palsu? Tidak, pil pengerukan Meridian itu asli. Alasan mengapa dia akan mendapat masalah adalah karena obatnya akan bereaksi dengan pil pengerukan Meridian, membuat pil pengerukan Meridian tidak berguna. Jika pil pengerukan Meridian tidak berguna, Meridian Nyonya Kedua tidak akan berguna. Bisa dibersihkan tepat waktu. Tentu saja, dia tidak akan bisa bertahan hidup, kata Han Fei Cheng. Bagaimana jika ada pil pengerukan Meridian lagi? Wei Wenhan mau tidak mau bertanya. Jangan khawatir, guru telah menyempurnakan pil pengerukan Meridian itu. Selama masih ada masalah dengan pil pengerukan Meridian itu, Nyonya Kedua pasti akan mati. Kata Han Fei Cheng. Itu hebat, Wei Wenhan berkata dengan gembira. Penguasa kota memiliki total tiga istri. Wei Wenhan lahir dari istri pertamanya, tetapi penguasa kota sangat menyayangi istri keduanya, yaitu Nyonya Kedua yang disebutkan Han Fei Cheng. Oleh karena itu, penguasa kota selalu mendengarkan Nyonya Kedua dalam beberapa hal dan memperhatikan putra Nyonya Kedua, sehingga Wei Wenhan diabaikan. Sebagai putra tertua penguasa kota, Wei Wenhan tidak yakin. Bukan hanya dia, ibunya juga tidak yakin. Oleh karena itu, dia selalu ingin Nyonya Kedua meninggal secepatnya. Karena itu, Wei Wenhan pergi mencari Han Fei Cheng dan memintanya mencari jalan. Han Fei Cheng juga mengetahui metode ini sebelumnya, tetapi dia tidak berani memberitahu Wei Wenhan bahwa dia memiliki metode seperti itu karena dia takut diselidiki. Sekarang, untuk menghadapi Linlong dan Zheng Le, dia akhirnya berusaha sekuat tenaga. Tapi apakah nanti akan ketahuan? Wei Wenhan lalu berkata dengan cemas. Jika itu benar-benar terjadi, hanya Tuanku yang dapat melihatnya. Jadi, ketika saatnya tiba, Nyonya pertama dan saya akan menemukan cara untuk mengusir Tuanku. Setelah beberapa saat, bahkan jika Tuanku datang ke tempat kejadian, dia tidak akan bisa mengetahui mengapa pil pengerukan Meridian kehilangan efektifitasnya, kata Han Fei Cheng. Oke, kalau begitu aku akan memikirkan caranya. Wei Wenhan mengangguk. Dia tidak sabar untuk berurusan dengan Nyonya kedua, jadi meskipun ada masalah, dia harus menyelesaikannya. Oke, kalau begitu sudah beres, aku akan kembali dan bersiap, kata Han Fei Cheng. Tunggu, kata Wei Wenhan. Tuan muda, apa lagi yang kamu inginkan? Han Fei Cheng bingung. Karena ini sangat merepotkan, bagaimana mungkin aku tidak memberimu beberapa manfaat? Wei Wenhan berkata sambil tersenyum. Kemudian, dia mengeluarkan kartu uang berisi 300 ribu Chang Cloud Coins. Meskipun dia memiliki motif egoisnya sendiri dalam hal ini, Han Fei Cheng tidak akan pernah mengatakan tidak pada uang, jadi dia langsung mengambilnya dan kemudian berkata, Terima kasih, Tuan muda. Wei Wenhan menepuk pundaknya dan berkata, Fei Cheng, jika masalah ini berhasil, saya pasti akan memperlakukanmu dengan baik di masa depan. Terima kasih, Tuan muda. Han Fei Cheng mengucapkan terima kasih lagi lalu pergi. Begitu dia kembali, dia mulai menyiapkan obatnya. Dia menghabiskan hampir sepanjang hari untuk menyiapkan obatnya, dan kemudian dia menemukan waktu untuk mengirimkannya kepada Tuan muda Wei Wenhan. Tuan muda, pikirkan cara agar nyonya kedua meminum pil pengerukan Meridian sehari sebelumnya, kata Han Fei Cheng. Oke, aku mengerti. Wei Wenhan mengangguk. Han Fei Cheng kemudian meninggalkan tempat itu. Segera, itu adalah hari di mana mereka akan mengirimkan pil pengerukan Meridian ke istana Tuan Kota. Menurut pengaturan sebelumnya, dia dan Zheng Le akan mengirim pil pengerukan Meridian bersama-sama. Namun, ketika Guru Ling memberinya kotak kayu berisi pil pengerukan Meridian, dia berkata, Guru, saya menyarankan agar saudara muda Lin Li ikut bersama kami. Kakak senior, kakak muda Lin Li adalah murid baru, kata Zheng Le dengan sedikit kebingungan. Adik muda kedua, itu tidak benar. Kakak muda Lin Li telah memberikan kontribusi besar baru-baru ini. Kesempatan untuk bertemu dengan penguasa kota ini harus diberikan kepadanya, kata Han Fei Cheng sambil tersenyum. Dia bertindak seolah-olah tidak ada konflik antara dia dan Lin Long sebelumnya. Meskipun Zheng Le merasa ada yang tidak beres, dia tidak tahu bagaimana membantahnya. Tuan Ling juga mengangguk. Fei Cheng benar, biarkan Lin Li pergi bersamamu. Saat kita sampai di sana, Fei Cheng dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk memperkenalkan Lin Li kepada penguasa kota. Tuan, jangan khawatir. Han Fei Cheng segera menepuk dadanya dan bersumpah. Oke, kamu boleh pergi. Tuan Ling lalu melambaikan tangannya. Dia tidak tertarik pada hal-hal seperti itu, dan dia masih memiliki ramuan untuk disempurnakan, jadi dia tentu saja tidak akan ikut dengannya. Han Fei Cheng dan Tuan Ling segera keluar. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menemukan Lin Long. Kakak senior, ada apa? Melihat mereka berdua mencarinya bersama, Lin Long secara alami tampak bingung. Lin Li, ikutlah bersama kami untuk mengantarkan pil pengerukan Meridian ke istana Tuan Kota. Ini adalah suatu kehormatan bagimu, jadi jangan menimbulkan masalah di sana, kata Han Fei Cheng, dengan berpura-pura menjadi kakak tertua. Kakak senior, kenapa kamu ingin aku ikut denganmu? Lin Long bertanya dengan bingung. Itu semua karena guru peduli padaku dan ingin aku menunjukkan wajahku di depan Tuan Kota. Oke, ayo pergi sekarang, kata Han Fei Cheng. Setelah mengatakan itu, dia berjalan keluar. Lin Long segera melihat ke arah Zheng Lee, yang merentangkan tangannya. Lin Long secara alami tidak takut akan masalah apapun, jadi dia pergi ke rumah Tuan Kota bersama Zheng Lee dan Han Fei Cheng. Segera, mereka tiba di istana Tuan Kota. Tuan mudahan, Tuan muda Zheng, Anda di sini. Seorang pria parubaya di gerbang istana Tuan Kota segera berkata dengan hormat ketika dia melihat mereka bertiga datang. Setelah mengatakan itu, dia melihat Lin Long di belakang Han Fei Cheng dan Zheng Lee dengan ekspresi bingung. Ini saudara muda kita Lin Li. Meskipun dia masih muda, dia telah memecahkan banyak masalah untuk guru akhir-akhir ini, kata Han Fei Cheng sambil tersenyum. Adikku, kamu mempunyai kemampuan seperti itu di usia yang sangat muda. Di masa depan, kamu pasti akan menjadi seorang alkemis, pria parubaya itu tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji. Lin Li, kenapa kamu tidak berterima kasih pada pengurus Zhao? Han Fei Cheng di samping kembali bersikap seperti kakak tertua. Terima kasih, Pramugara Zhao, kata Lin Long. Sama-sama, kata Pramugara Zhao sambil tersenyum. Pelayan Zhao, kami telah membawa pil pengerukan meridian, kata Han Fei Cheng kali ini, sambil menunjuk ke kotak kayu di tangan Zheng Lee. Setelah meninggalkan halaman, dia langsung menyerahkan kotak kayu itu kepada Zheng Lee dan kemudian berjalan di depan sendirian. Karena itu, kotak kayu itu ada di tangan Zheng Lee saat ini. Ikut denganku, Pramugara Zhao menganggup dan buru-buru memimpin jalan di depan. Setelah mengikuti Pramugara Zhao beberapa saat, mereka sampai di luar ruangan. Ada beberapa orang berpakaian mewah berdiri di luar ruangan ini. Tuan Mudahan, Tuan Muda Zheng, Anda di sini. Melihat Han Fei Cheng dan Zheng Lee, mereka semua berkata dengan hormat. Tuan, mereka ada di dalam. Ayo masuk, kata Pramugara Zhao lagi. Karena itu, dia memimpin Han Fei Cheng dan dua lainnya ke dalam ruangan. Setelah masuk, hal pertama yang dilihat Lin Long adalah seorang pria paruh baya dengan ekspresi bermartabat. Pria paruh baya ini sedang duduk di samping satu-satunya tempat tidur di dalam. Ada seorang wanita terbaring di tempat tidur, dan itu pasti nyonya kedua. Sepanjang jalan, Zheng Lee juga menjelaskan kepadanya mengapa mereka mengirim pil pengerukan meridian, jadi Lin Long tidak perlu bertanya untuk mengetahui bahwa itu pasti nyonya kedua yang ada di tempat tidur. Selain mereka berdua, ada dua pelayan yang berdiri di samping. Pria paruh baya itu mengerutkan kening. Setelah melihat Han Fei Cheng dan dua lainnya masuk, senyuman muncul di wajahnya. Kalian di sini, katanya pada Han Fei Cheng dan Zheng Lee. Kastelan, pil pengerukan meridian ada di dalam. Zheng Lee buru-buru menyerahkan kotak kayu di tangannya. 1745. Terima kasih banyak. Mengambil kotak kayu itu, Tuan Kota mengangguk. Lalu dia memandang Lin Long dan bertanya dengan bingung, Ini adalah saudara muda Lin Li yang baru. Karena dia telah menyelesaikan banyak masalah untuk guru akhir-akhir ini, guru memintanya untuk ikut bersama kami, kata Han Fei Cheng. Hem, penguasa kota mengangguk dengan ekspresi setuju. Tuan Kota, Anda bisa memberikannya kepada nyonya kedua sekarang, kata Han Fei Cheng lagi. Oke, dengan mengatakan itu, penguasa kota membuka kotak kayu itu dan melihat ramuan di dalamnya. Dia berkata kepada seorang pelayan di samping, Xiao Huan, berikan ramuan ini kepada nyonya kedua. Ya, gadis pelayan bernama Xiao Huan bergegas mendekat. Setelah meminum ramuan dari Han Fei Cheng, dia berjalan ke samping tempat tidur. Pada saat ini, pelayan lainnya membantu nyonya kedua berdiri, dan keduanya bekerja sama untuk membuat nyonya kedua menelan ramuan pembuka meridian. Tuan Kota, ramuan itu akan segera keluar. Pada saat itu, nyonya kedua dapat bermeditasi dan menyalurkan ramuan itu ke dalam tubuhnya, kata Han Fei Cheng. Oke, penguasa kota mengangguk dan berkata, kalian berdua pergi ke Aola dan istirahat. Saya akan pergi ke sana nanti. Oke, jawab Han Fei Cheng dan Zheng Le. Kemudian, pramugara Zhao keluar bersama mereka bertiga. Pelayan Zhao, bagaimana situasinya? Setelah keluar, orang-orang di luar bertanya dengan prihatin. Nyonya kedua sudah meminum ramuan pembuka meridian. Dia seharusnya bisa pulih sebentar lagi, kata pramugari Zhao. Itu bagus. Orang-orang ini menghela nafas lega. Kemudian, mereka mengikuti pengurus Zhao dan Lin Long ke Aola Istana Tuan Kota. Mereka tidak menyangka setelah duduk beberapa saat, seseorang bergegas masuk. Apa yang telah terjadi? Melihat pelayan itu bergegas masuk, pramugara Zhao mau tidak mau bertanya. Nyonya kedua tidak bisa membuka blokir meridian. Sekarang kondisinya menjadi sedikit serius, orang yang berlari masuk berkata dengan terengah-engah. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Pelayan Zhao tidak bisa tidak terkejut. Ya, bagaimana ini bisa terjadi? Han Fei Cheng di samping juga sangat terkejut. Zheng Le juga terkejut, tapi dia tidak berteriak seperti Han Fei Cheng. Saya tidak tahu. Penguasa kota meminta kedua Tuan Muda untuk bergegas. Kemudian pria itu memandang Han Fei Cheng dan Zheng Le dan berkata, Tuan Muda, ayo cepat, kata pengurus rumah tangga Zhao. Segera setelah itu, mereka bertiga meninggalkan Aola dan menuju ruangan itu. Segera, mereka masuk ke kamar. Begitu mereka masuk, mereka melihat penguasa kota mondar-mandir seperti semut di wajan panas. Adapun Nyonya kedua, dia sudah kembali ke tempat tidur. Linlong menyadari bahwa wajahnya bahkan lebih pucat dari sebelumnya, dan tubuhnya gemetar tak terkendali. Tuan kota, apa yang terjadi? Han Fei Cheng bertanya kepada penguasa kota. Nyonya tidak membuka blokir meridiannya setelah meminum pil pembuka meridian. Dengan cara ini, karena dia secara paksa menggunakan kekuatannya untuk memandu kekuatan obat di tubuhnya, kondisinya tiba-tiba menjadi serius. Kata penguasa kota sambil mengerutkan kening. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini bukan pertama kalinya Nyonya meminum pil pembuka meridian, kata pramu Garazhao. Mungkinkah pil pengerukan meridian tidak berfungsi? Kata Han Fei Cheng. Namun, bukankah pil pembuka meridian disempurnakan secara pribadi oleh Grandmaster Ling? Bagaimana bisa tidak efektif? Tuan kota mau tidak mau bertanya. Itu memang disempurnakan oleh guru sendiri. Han Fei Cheng mengangguk, lalu tiba-tiba menatap Zheng Le dan Lin Long dengan senyuman yang tak bisa dijelaskan di wajahnya. Aku khawatir saat kita membawanya tadi, ada yang merusaknya. Kakak tertua, apa maksudmu? Mendengar kata-kata Han Fei Cheng, wajah Zheng Le menjadi suram. Apa yang saya maksud? Karena Nyonya kedua dalam kondisi seperti itu sekarang, dia pasti telah meminum pil pembuka meridian palsu, tetapi guru tidak akan pernah memberi kami obat palsu, jadi mungkin saja ketika kami membawanya ke sini, kalian berdua melakukan sesuatu di belakang saya. Aku sangat mempercayaimu, aku tidak menyangka kamu akan melakukan hal seperti itu. Han Fei Cheng menunjuk ke arah Zheng Le dan berkata dengan dingin. Kakak tertua, kamu memfitnah kami. Kami tidak menyentuh pil ini sama sekali selama ini. Bantah Zheng Le. Jika Anda tidak menyentuh pil ini, mengapa Nyonya kedua berada dalam kondisi seperti itu setelah meminumnya? Apakah menurut Anda guru memberi kita obat palsu? Kata Han Fei Cheng lagi. Tentu saja guru tidak akan memberi kita obat palsu. Saya pikir pasti ada kecelakaan. Zheng Le mengerutkan kening. Dia tidak bisa memikirkan alasan apapun saat ini, jadi dia hanya bisa mengatakan itu. Tuan Mudahan, menurut apa yang Anda katakan, apakah itu benar-benar palsu? Penguasa kota mengerutkan kening dan berkata, itu pasti palsu. Tentu saja, guru tidak memberi kita obat palsu, tapi mereka berdua yang melakukannya. Zheng Le menunjuk ke arah Zheng Le dan Lin Long lagi. Kakak tertua, kamu benar-benar telah menganiaya kami. Bagaimana kami bisa merusak obatnya? Zheng Le membantah lagi. Baru saja, dia terus memegang kotak kayu di tangannya dan tidak membukanya sama sekali. Kamu terus mengatakan bahwa kamu tidak melakukan apa-apa, tetapi apakah kamu berani menguji apakah nyonya kedua meminum pil pembuka meridian yang asli? Han Fei Cheng berkata dengan dingin. Tuan Mudahan, bisakah Anda menguji apakah pil pembuka meridian itu asli? Penguasa kota mau tidak mau bertanya. Tentu saja, selama aku membuat larutan dan meneteskan setetes darah nyonya kedua ke dalamnya, kata Han Fei Cheng. Oke, segera uji. Tuan kota berkata dengan penuh semangat. Dia tentu saja ingin tahu apakah nyonya kedua meminum pil pembuka meridian yang asli. Han Fei Cheng memandang Zheng Le dan berkata, Adik laki-laki, bagaimana menurutmu? Tentu saja kita harus mengujinya. Zheng Le mengerutkan kening. Dia juga ingin tahu apakah itu adalah pil pembuka meridian yang asli. Baiklah, aku akan membuat solusinya sekarang. Saat dia mengatakan ini, Han Fei Cheng mengeluarkan tiga jenis bahan obat dari spesering miliknya. Segera, dia membuat larutan yang tidak berwarna dan transparan. Kemudian Han Fei Cheng menunjuk solusinya dan berkata, Tuan kota, ini untuk menguji apakah pil pembuka meridian itu asli. Jika nyonya kedua meminum pil pembuka meridian yang asli, ketika darahnya menetes ke dalam larutan ini, maka akan segera larut. Jika pil pembuka meridian itu palsu, setelah darah menetes ke dalamnya, larutan akan segera mengeras. Oke, penguasa kota mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Zheng Le tidak berbicara, karena solusi yang dibuat Han Fei Cheng memang memiliki efek ini. Kemudian, penguasa kota mendatangi tempat tidur dan meraih tangan kanan nyonya kedua. Adapun Han Fei Cheng, dia juga berjalan mendekat. Dia mengeluarkan jarum perak dan dengan lembut menusuk jari telunjuk kanan nyonya kedua. Penguasa kota menekan lebih keras, dan setetes darah jatuh ke dalam mangkuk porselen berisi larutan transparan di bawahnya. Begitu setetes darah ini jatuh, mata semua orang langsung terfokus pada mangkuk berisi larutan. Hanya dalam sekejap mata, larutan tersebut langsung memadat menjadi balok. Melihat ini, wajah Tuan Kota mau tidak mau berubah menjadi jelek. Pil pembuka meridian ini sebenarnya palsu. Saat dia mengatakan ini, mata Tuan Kota segera beralih ke Zheng Le dan Lin Long. Master Ling tidak akan pernah memberikan pil pembuka meridian palsu, jadi menurut pendapatnya, hanya Zheng Le dan Lin Long yang merusaknya. Adik junior kedua, Lin Li, kamu benar-benar menukar pil pembuka meridian. Wajah Han Fei Cheng menjadi gelap dan dia berteriak pada Zheng Le. Tuan Kota, ini adalah kesalahpahaman. Kami tidak merusaknya sama sekali. Zheng Le buru-buru berkata, dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi sekarang dia hanya bisa berdebat seperti ini. Apa yang masih kalian perdebatkan? Cepat dan serahkan pil pembuka meridian yang asli. Bisakah kalian menunda perawatan nyonya kedua? Han Fei Cheng berkata lagi, Zheng Le, cepat serahkan pil pembuka meridian. Penguasa kota juga menatap Zheng Le. Tuan Kota, kami benar-benar tidak merusak kotak kayu ini, kata Zheng Le dengan wajah pahit. Tuan Kota, mereka berdua sangat keras kepala. Kita hanya bisa mencari mereka dengan paksa. Han Fei Cheng segera memandang penguasa kota dan berkata, Demi Tuan Ling, aku akan memberimu kesempatan. Cepat serahkan pil pembuka meridian yang asli. Penguasa kota masih tidak berniat melakukannya dengan paksa. Tuan Kota, kami tidak membawa pil pembuka meridian sama sekali. Zheng Le tersenyum pahit. Jika itu masalahnya, maka aku hanya bisa menggeledah tubuhmu dengan paksa. Kata penguasa kota sambil mengerutkan kening. Saat dia mengatakan ini, dia langsung berteriak ke arah luar. Penjaga. Begitu dia selesai berbicara, beberapa bisman segera masuk. Di antara bisman ini, bahkan ada bisman tingkat ketiga. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Kalau tidak, aku akan benar-benar bergerak. Tuan Kota berkata lagi. Pada saat ini, Lin Long, yang selama ini diam, tiba-tiba berkata, Tunggu. Hem, apa yang ingin kamu katakan? Kata Tuan Kota dengan wajah dingin. Dia masih akan menunjukkan belas kasihan kepada Zheng Le, tetapi kepada Lin Long, yang belum pernah dia temui sebelumnya, dia tentu saja tidak akan menunjukkan belas kasihan apapun. Apa yang ingin saya katakan adalah bahwa pil pembuka meridian itu nyata, kata Lin Long dengan tenang sambil tersenyum. Lin Li, siapa yang memberimu keberanian untuk berbicara sembarangan? Jika pil pembuka meridian itu asli, mengapa Nyonya kedua tidak meminumnya? Mengapa cairan obat mengembun menjadi gumpalan? Han Fei Cheng mencibir. Saudara mudalin, jika pil pembuka meridian itu asli, Nyonya kedua akan baik-baik saja setelah meminumnya, kata Zheng Le. Zheng Le secara alami juga berpikir bahwa pil pembuka meridian itu palsu, tetapi dia tidak tahu apa yang salah. Kakak kedua, kamu tidak tahu, tapi ada beberapa obat yang bisa membuat pil pembuka meridian tidak efektif. Itu sebabnya situasi baru saja terjadi, kata Lin Long sambil tersenyum. Bagaimana anak ini mengetahui hal ini? Mendengar kata-kata Lin Long, Han Fei Cheng terkejut. Terlepas dari apakah Lin Long benar-benar mengetahuinya atau tidak, dia tentu saja harus membantahnya saat ini. Oleh karena itu, dia segera berkata, Lin Li, kamu adalah murid baru. Apakah kamu pikir kamu tahu lebih banyak daripada aku? Aku bahkan tidak tahu tentang obat semacam itu. Bagaimana kamu bisa tahu? Zheng Le juga memandang Lin Long dengan ekspresi bingung karena dia juga tidak tahu tentang obat semacam itu. Faktanya, Han Fei Cheng hanya berani melakukan ini karena Zheng Le tidak tahu tentang obat semacam itu. Kalau tidak, dia pasti takut ketahuan oleh Zheng Le. Lin Long mengabaikannya, dan malah menatap kastelan itu. Kastelan, dalam dua hari sebelum hari ini, apakah Nyonya kedua mengonsumsi sesuatu yang sangat bergisi? Mendengar kata-kata Lin Long, ekspresi Han Fei Cheng semakin berubah. Namun, agar tidak terlalu mencolok, dia masih menolak gagasan untuk segera menyangkal Lin Long. Eh, bagaimana kamu tahu? Mendengar kata-kata Lin Long, kastelan itu merasa sedikit terkejut. Benar, seharusnya benda itulah yang bereaksi dengan pil pembuka Meridian, sehingga menyebabkan pil pembuka Meridian menjadi tidak efektif. Itu sebabnya hal ini terjadi, kata Lin Long. Lin Li, kamu berbicara omong kosong. Jika kamu bisa memberitahuku apa yang diambil Nyonya kedua, aku hanya akan mempercayaimu. Han Fei Cheng buru-buru berkata saat ini. Lin Long tersenyum tipis, lalu berkata, jika tebakanku benar, Nyonya kedua seharusnya meminum sup obat yang diseduh dengan daging kurakura emas. Benar, ini benar-benar sup obat yang diseduh dengan daging kurakura emas. Mendengar kata-kata Lin Long, kastelan itu langsung terkejut. Tentu saja, Han Fei Cheng adalah yang paling terkejut. Namun, daging kurakura emas seharusnya tidak bereaksi dengan pil pembuka meridian, kata penjaga istana itu dengan ragu. Meskipun dia bukan seorang alkemis, dia memiliki pemahaman tentang alkimia. Oleh karena itu, dia mengetahui hal ini. Tentu saja daging kurakura emas tidak akan bereaksi apapun dengan pil pembuka meridian, tetapi jika dua ramuan obat sengaja ditambahkan ke dalamnya, maka hasilnya akan berbeda, kata Lin Long. Kastelan, jangan percaya padanya. Anak ini kebetulan beruntung dan tebakannya benar. Dia hanya mengutarakan omong kosong. Han Fei Cheng, yang berada di samping, buru-buru berkata, Kakak tertua, kenapa kamu begitu cemas? Mungkinkah kamu menyeduh daging kurakura emas? Lin Long tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Han Fei Cheng. Setelah mendengar ini, Han Fei Cheng langsung terkejut, dan buru-buru membalas, kamu omong kosong apa yang kamu bicarakan. Bagaimana saya, sebagai orang luar, dapat membantunya kedua membuat sup obat? Lin Long mengabaikannya, dan malah menatap kastelan itu. Kastelan, jika aku bisa memberitahumu dua ramuan obat lain yang ada di dalam sup, maukah kamu mempercayaiku? Bagaimana bisa ada sup obat lagi? Oleh karena itu, meskipun Lin Li mengatakannya, tidak ada cara untuk membuktikannya. Memikirkan hal ini, Han Fei Cheng segera merasa lega. Pada saat ini, kastelan bertanya, apa dua ramuan obat lainnya? Yang satu disebut rumput serigala debu, dan yang satu lagi disebut tanaman anggur 100 mil. Keduanya adalah tanaman herbal biasa, tapi jika diseduh dengan daging kura-kura emas, keduanya bisa menekan pil pembuka meridian dan membuatnya tidak efektif, kata Lin Long. Mendengar perkataan Lin Long, Han Fei Cheng semakin terkejut, karena dia benar-benar menyeduh obat dengan ketiga bahan tersebut dan memberikannya kepada Tuan Muda Wei Wenhan untuk dia seduh. Sambil mengerutkan kening, dia buru-buru berkata, Lin Li, kamu mengatakan hal yang tidak masuk akal lagi, bukan? Lin Long masih mengabaikannya, dan malah berkata kepada kastelan, kastelan, apakah masih ada sisa sub obat? Jika ada, dengan kemampuan kakak senior Han dan kakak senior Zheng, mereka seharusnya bisa mendeteksi apakah ada rumput serigala debu dan tanaman merambat 100 mil di dalamnya. Bagaimana mungkin masih ada sisa? Kalaupun ada, seharusnya dibuang, pikir Han Fei Cheng. Namun sang penjaga istana berkata, memang masih ada sedikit yang tersisa kemarin. Saat itu, nyonya tidak bisa meminumnya, dan saya merasa sayang untuk membuangnya, jadi saya meminta para pelayan untuk menyimpannya. Dengan kondisi nyonya yang serius tadi malam, saya lupa kalau ada hal seperti itu. Tidak mungkin, memang masih ada sisa. Setelah mendengar ini, ekspresi Han Fei Cheng langsung berubah jelek. Tentu saja, agar tidak menarik perhatian, ekspresinya segera kembali normal. Karena masih ada sisa, tolong keluarkan dan biarkan kakak senior dan kakak kedua ku memverifikasinya, penjaga istana, kata Lin Long sambil tersenyum. Oke, penjaga istana itu mengangguk, dan segera meminta para pelayan untuk membawakan sup obat dari kemarin. 1746. Semangkuk sup daging kura-kura emas segera dibawakan. Supnya jelas berbau menyengat. Untungnya, saat itu bukan hari yang panas, kalau tidak baunya akan lebih buruk. Kakak senior, izinkan saya menguji sup daging kura-kura emas ini, kata Zheng Le. Silakan, kata Han Fei Cheng sambil mengerutkan kening. Dia tidak bisa melakukan apapun di bawah pengawasan publik, jadi dia membiarkan Zheng Le melakukannya sendiri. Zheng Le berkata kepada Kastelan, Kastelan, aku memerlukan dua jenis ramuan obat, jamur benang dan bubuk abu-abu emas. Tolong ambilkan beberapa untukku. Oke, penjaga istana itu mengangguk, dan kemudian memerintahkan para pelayannya pergi ke apotek untuk membeli beberapa dari dua ramuan obat ini. Segera, beberapa jamur benang dan bubuk abu-abu emas dibawakan. Zheng Le menggunakan dua ramuan obat ini dan dua bahan lainnya yang dibawanya. Tak lama kemudian, dia mencampurkan dua jenis cairan obat dengan takaran berbeda. Setelah itu, dia berkata kepada Kastelan, Kastelan, dia menunjuk ke mangkuk berisi cairan obat transparan di sebelahnya dan berkata, jika ada tanaman anggur seratus mil di dalam sup daging kura-kura emas, masukkan sedikit ke dalam mangkuk berisi cairan obat ini, dan cairan obat tersebut akan segera menjadi sangat kuat. Keruh. Yah, aku mengerti. Cobalah. Penjaga istana itu segera mengangguk. Zheng Le segera mengambil sendok di sebelahnya dan menyendok sedikit sup ke dalam mangkuk berisi cairan obat hijau di sebelah kiri. Begitu sup dimasukkan, cairan obat hijau itu langsung berubah menjadi biru. Melihat situasi ini, wajah Kastelan menjadi sedikit jelek. Dia berkata, sepertinya ada rumput serigala debu di dalam sup ini. Itu benar. Zheng Le mengangguk. Pada saat ini, dia secara alami menghela nafas lega. Karena ada daswolf grass, itu berarti harus ada hundret milifin. Sekarang, izinkan saya mencoba semangkuk cairan obat lainnya. Karena itu, Zheng Le mengambil sendok itu lagi dan menyendok sesendok sup ke dalam cairan obat di sebelah kanan. Begitu dimasukkan, cairan obat yang semula transparan langsung menjadi keruh. Tidak diragukan lagi ada juga hundret milifin di dalam sup ini. Begitu dia memastikan bahwa memang ada tanaman merambat 100 mil dan rumput serigala debu, wajah penguasa kota menjadi semakin jelek. Lin Long belum pernah ke sini, tapi dia tahu Nyonya kedua telah mengonsumsi sesuatu yang sangat bergizi sebelumnya. Dia juga menebak ada tanaman merambat 100 mil dan rumput serigala debu di dalam sup obat. Ini hanya berarti bahwa sup obat tersebut benar-benar menekan ramuan pembuka meridian, menyebabkannya tidak memberikan efek apapun. Itu juga karena meridian Nyonya kedua tidak dapat dibuka blokirnya. Tuan kota, saya pikir seseorang pasti melakukan ini dengan sengaja. Mengetahui bahwa Nyonya kedua akan meminum pil pembuka meridian keesokan harinya, orang itu menyeduh sup daging ini terlebih dahulu. Jelas sekali bahwa dia ingin menekan pembuka meridian pil agar tidak berhasil, kata Lin Long. Bahkan jika Lin Long tidak mengatakannya, penguasa kota akan berpikir ke arah itu. Dia segera melihat ke arah pramugara Zhao dan berkata, pelayan Zhao segera panggil Wenhan. Kemarin, orang yang menyiapkan daging kura-kura emas untuk diminum Nyonya kedua tidak lain adalah Wei Wenhan. Oleh karena itu, dia telah menginstruksikan pengurus Zhao untuk memanggil Wei Wenhan. Ya, pengurus rumah tangga Zhao buru-buru keluar. Tiga tuan muda, karena sup obat ini, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tuan kota buru-buru bertanya. Selama periode ini, kondisi Nyonya kedua jelas lebih buruk dari sebelumnya. Tentu saja, dia cemas. Ini, kita hanya bisa memanggil tuanku untuk mengetahui apa yang harus dilakukan, kata Zheng Le. Wei Tong, ajak dua orang untuk mengundang Tuan Ling. Penguasa kota buru-buru berkata kepada ork di sampingnya. Ork itu buru-buru membawa dua orang dan buru-buru keluar. Ayo pergi ke kamar sebelah dulu. Penguasa kota melirik Nyonya kedua di tempat tidur lalu berjalan keluar. Tinggal di sini jelas akan mempengaruhi Nyonya kedua. Segera, sekelompok orang datang ke ruangan di samping. Pada saat ini, pengurus Zhao juga masuk bersama Wei Wenhan. Ayah, untuk apa kamu memanggilku? Setelah masuk, Wei Wenhan merasa situasinya tidak tepat, namun dia tetap menguatkan diri dan menanyakan pertanyaan seperti itu. Kamu masih berani bertanya padaku ada apa? Dengan mengatakan ini, penguasa kota berjalan di depan Wei Wenhan dan kemudian dengan marah menamparkan Wei Wenhan beberapa kali. Mungkinkah soal sup daging kura-kura emas terbongkar? Wei Wenhan, yang sangat ketakutan, buru-buru menatap Han Fei Cheng. Apa yang bisa Han Fei Cheng katakan sekarang? Dia hanya bisa memasang wajah pahit. Ayah, apa yang sebenarnya terjadi? Setelah beberapa tamparan, Wei Wenhan menutupi pipinya yang terbakar dan bertanya. Dia masih memiliki mentalitas kebetulan. Apa? Apakah kamu masih keras kepala? Berlutut. Tuan kota berteriak dengan marah. Melihat penguasa kota seperti ini, Wei Wenhan tahu bahwa komplotannya benar-benar telah ketahuan. Dia langsung berlutut, namun dia tetap tidak berniat mengakuinya. Jadi, dia membuka mulutnya dan berkata, Ayah, apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang sedang terjadi? Sup daging kura-kura emas yang Anda seduh menghambat pil pembuka meridian, sehingga nyonya kedua Anda tidak bisa membuka meridian yang tersumbat, sehingga kondisinya semakin parah. Apa yang kamu pikirkan? Apakah Anda ingin nyonya kedua Anda mati? Tuan kota berkata dengan wajah pucat. Sup daging kura-kura emas itu menghambat pil pembuka meridian. Entahlah, aku benar-benar tidak tahu, Ayah. Wei Wenhan buru-buru berpura-pura panik dan berkata, saya benar-benar hanya ingin nyonya kedua memberi nutrisi pada tubuhnya. Haha, kalau begitu kamu harus memberi nutrisi pada tubuhnya pada waktu yang tepat. Kenapa kamu memilih waktu ini untuk memberi nutrisi pada tubuhnya? Tuan kota mencibir. Bagaimana dia bisa mempercayai kata-kata Wei Wenhan? Yang terpenting, Wei Wenhan dan ibunya biasanya ingin menyakiti nyonya kedua. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena mempercayai niat baik Wei Wenhan kemarin. Ayah, aku sangat ingin menyehatkan tubuh nyonya kedua, teriak Wei Wenhan lagi. Penguasa kota mengabaikannya dan berkata kepada pengurus Zhao, pelayan Zhao, bawa dia ke penjara bawah tanah untukku. Mendengar ini, wajah Wei Wenhan tiba-tiba berubah, dan dia buru-buru berteriak lagi, Ayah, saya benar-benar tidak punya niat untuk menyakiti nyonya kedua. Tanpa diduga, penguasa kota masih berkata, pelayan Zhao, cepat bawa dia ke penjara bawah tanah untukku. Pramugara Zhao tidak berani lamban, dan segera memerintahkan dua bisman untuk membawa Wei Wenhan ke penjara bawah tanah. Salah satunya adalah bisman tingkat tiga, dan yang lainnya adalah bisman tingkat dua. Wei Wenhan tidak berani bertindak sembarangan, dan hanya bisa dengan patuh dibawa pergi. Aku sudah membiarkan kalian menertawakanku, kata penguasa kota kepada Zheng Le dan yang lainnya sambil tersenyum pahit. Pada saat ini, tiga monster yang pergi memanggil Tuan Ling kembali. Namun, yang membuat wajah Tuan Kota menjadi jelek adalah hanya mereka yang kembali, dan Tuan Ling tidak ada di sana. Apa yang sedang terjadi? Di mana Tuan Ling, Tuan Kota mau tidak mau bertanya? Sekarang dia telah menaruh semua harapannya pada Tuan Ling untuk menyelamatkan nyonya kedua, dia secara alami menjadi cemas ketika dia tidak melihat Tuan Ling. Tuan Ling tidak ada di rumah, kata manusia buas bernama Wei Tong itu dengan tergesa-gesa. Pada saat ini, Zheng Le secara alami bingung, karena Tuan Ling tidak melakukan apapun sebelumnya. Hanya Han Fei Cheng yang tahu bahwa itu adalah ulah Wei Wenhan. Lalu kemana dia pergi? Penguasa kota mau tidak mau bertanya. Saya tidak tahu, saya mendengar dari murid-muridnya bahwa seseorang pergi mencarinya setengah jam yang lalu, dan kemudian dia pergi bersama orang itu. Adapun kemana dia pergi, murid-muridnya tidak tahu sama sekali, kata Wei Tong. Lalu, tahukah kamu siapa yang pergi mencarinya? Tuan kota bertanya lagi. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak mengenal orang itu, dan hanya mengetahui bahwa orang tersebut adalah seorang pria parubaya, kata Wei Tong. Mendengar ini, alis Tuan kota semakin berkerut. Ini terlalu kebetulan, tepat setelah nyonya kedua mendapat masalah, seseorang pergi mencari guru, dan tidak ada yang tahu kemana guru pergi. Zheng Le mau tidak mau berkata, Ini memang terlalu kebetulan, tapi kami tidak tahu siapa yang pergi mencari guru, jadi kami tidak tahu kemana guru pergi, Han Fei Cheng juga berpura-pura berkata. Sebelumnya, ketika Wei Wenhan datang, dia gelisah. Lagi pula, jika Wei Wenhan mengungkapkan masalah ini, dia juga akan mendapat masalah. Untungnya, Wei Wenhan menolak melepaskannya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Penguasa kota mau tidak mau bertanya dengan cemas. Tuan kota, hal terpenting sekarang adalah mengirim seseorang untuk mencari guru, Zheng Le mengingatkan. Itu benar, kata-kata Zheng Le membuat penguasa kota kembali sadar. Saat dia hendak memberi instruksi kepada para pelayan, Lin Long, yang berada di sampingnya, berkata, Saya mungkin punya cara. Apakah kamu punya cara? Penguasa kota tidak bisa tidak melihat ke arah Lin Long. Saudara mudalin, apakah kamu punya cara? Zheng Le juga tidak bisa tidak melihat ke arah Lin Long. Adapun Han Fei Cheng, dia terkejut lagi. Jika Lin Long benar-benar punya cara, dia tidak akan bisa mencapai tujuannya, dan itu mungkin akan lebih merepotkan. Lagipula, jika Nyonya kedua meninggal, penguasa kota mungkin akan lebih memperhatikan Wei Wen Han. Jika Nyonya kedua masih hidup, mungkin akan sulit bagi Wei Wen Han untuk kembali lagi. Saya tidak tahu apakah ini akan berhasil, tetapi dalam keadaan seperti ini, mari kita mencobanya. Lagipula, guru tidak ada di sini, kata Lin Long. Metodenya hampir berhasil, tetapi saat ini, dia harus berpura-pura apapun yang terjadi. Sebelumnya, dalam perjalanan ke Istana Tuan Kota, dia samar-samar menebak bahwa Nyonya kedua menderita Sindrom Denyut Nadi tetap. Setelah datang ke sini dan melihat kondisi Nyonya kedua, dia semakin yakin dengan tebakannya sebelumnya. Saat itu, ia juga melihat bahwa pil pembuka meridian seharusnya menjadi sejenis pil untuk mengobati Sindrom Denyut tetap di Benua Langit Chaos. Meski tidak bisa sepenuhnya menyembuhkan Fixed Pulse Sindrome, namun tetap bisa membuat pasien merasa lebih baik untuk jangka waktu tertentu. Karena itu, dia dapat menyimpulkan mengapa pil pembuka meridian tidak berfungsi. Apa metodenya? Tuan Kota bertanya dengan cemas. Sebenarnya, kekuatan obat dari pil pembuka meridian belum sepenuhnya hilang. Itu hanya ditekan oleh kekuatan obat dari sup daging kura-kura emas. Selama kita menggunakan obat, itu harusnya bisa menghilangkan kekuatan obat dari pil pembuka meridian. Sup daging kura-kura emas. Kemudian, pil pembuka meridian akan dapat bekerja, kata Linlong. Metode ini bisa dilakukan. Mendengar kata-kata Linlong, mata Zheng Le berbinar. Apakah Linlong benar-benar tahu obat apa yang bisa menghilangkan hasil obat dari sup daging kura-kura emas? Han Fei Cheng terkejut. Seseorang harus tahu bahwa dia pun tidak mengetahuinya. Obat ini membutuhkan beberapa tanaman obat, Linlong segera menyebutkan nama beberapa tanaman obat. Tentu saja, nama ramuan obat di Benua Langit Kekacauan berbeda di sini. Jika Linlong tidak membaca begitu banyak buku selama periode waktu ini, dan mengetahui nama-nama tanaman obat di dunia ini, dia tidak akan bisa menyebutkan nama mereka di dunia ini sama sekali. Penguasa kota buru-buru meminta bawahannya untuk menemukan tanaman obat ini. Segera, tanaman obat dibawa ke ruangan ini. Meracik obat ini tidak sulit bagi Zheng Le, jadi dia segera memulainya, dan Han Fei Cheng juga berpura-pura membantu di sampingnya. Jika dia tidak membantu saat ini, itu akan terlalu jelas, dan dia tidak sebodoh itu. Tak lama kemudian, keduanya bekerja sama meramu sejenis cairan obat. Kemudian, Zheng Le memandang Linlong dan berkata, Saudara mudalin, cairan obat ini seharusnya cukup, bukan? Aku tidak tahu tentang itu. Linlong menggelengkan kepalanya. Lagi pula, aku hanya mengetahui ini karena aku membacanya di buku itu. Linlong menggelengkan kepalanya. Dia tidak ingin memperlihatkan kekuatannya, jadi dia secara alami mendorong ini ke buku itu. Buku apa? Penguasa kota di samping mau tidak mau bertanya. Saudara mudalin memperoleh sebuah buku di dalam gua secara kebetulan. Karena buku itu, dia belajar banyak hal yang bahkan guru tidak ketahui. Karena itu, dia dapat memahami hal-hal ini hari ini. Zheng Le menjelaskan dari samping. Linlong telah belajar alkimia dari Zheng Le selama beberapa hari, dan Zheng Le dapat melihat bahwa Linlong benar-benar seorang pemula dan benar-benar tidak memahami banyak hal. Oleh karena itu, dia secara alami berpikir bahwa Linlong dapat mengetahui hal-hal ini karena buku itu. Jadi begitu, penguasa kota, yang secara kasar memahami sesuatu, mau tidak mau mengangguk. Kemudian, dia memuji, adik Lin juga sangat berbakat. Jika itu orang lain, mereka tidak akan bisa melihat hal-hal ini. Sepertinya kalian berdua akan memiliki lawan yang kuat di masa depan. Tuan kota, kamu menyanjungku, kata Linlong sambil tersenyum. Meskipun saudara mudalin tidak bisa melihatnya, menurutku cairan obat ini sudah cukup. Kita bisa membiarkan Nyonya kedua mencobanya. Saat dia berbicara, Zheng Le melihat ke arah Han Fei Cheng di samping dan berkata, kakak tertua, bagaimana menurutmu? Kalau begitu biarkan Nyonya kedua mencobanya. Han Fei Cheng mengangguk. Saat mereka hendak keluar, suara tangisan terdengar dari luar. Dengan sangat cepat, seorang wanita parubaya bergegas masuk ke kamar mereka. Begitu dia masuk, dia berseru kepada penguasa kota, Tuan, apa yang dilakukan Wenhan? Mengapa Anda melakukan itu padanya? Dia adalah darah daging Anda. Jelas sekali, wanita parubaya ini adalah ibu kandung Wei Wenhan dan istri pertama penguasa kota. Apa yang dia lakukan? Kenapa kamu masih bertanya padaku? Wajah Tuan Kota Pucatpasi. Kemudian, tanpa memberinya kesempatan, dia langsung meminta seseorang untuk menyeretnya keluar. Menurutnya, istri pertama inilah yang berurusan dengan Nyonya kedua, jadi dia tidak akan memberinya kesempatan. Kemudian, mereka kembali ke kamar Nyonya kedua. Kemudian, penguasa kota meminta pelayan bernama Xiao Huan untuk memberi cairan obat kepada Nyonya kedua. Nyonya kedua dengan cepat menelan cairan obat itu. Setelah itu, mereka secara alami memusatkan perhatian mereka pada Nyonya kedua untuk melihat apakah cairan obat tersebut benar-benar efektif. Kecuali Hanfei Cheng, mereka semua berharap cairan obat ini benar-benar manjur. 1747 Yang membuat Zheng Le dan penguasa kota bahagia adalah setelah meminum obat, tubuh Nyonya kedua tidak lagi gemetar, dan wajah pucatnya perlahan menjadi kemerahan. Melihat obatnya manjur, penguasa kota segera berterima kasih kepada Lin Long. Terima kasih, adik Lin. Jika bukan karena Lin Long, Nyonya kedua tidak akan meminum obatnya, jadi dia tentu saja berterima kasih kepada Lin Long. Adik laki-laki Lin, obatmu ini sangat berguna. Zheng Le juga berkata dengan gembira. Hanya wajah Hanfei Cheng yang menunjukkan sedikit ketidaksenangan, tapi dia dengan cepat menyembunyikannya. Beberapa dari mereka tidak segera pergi seperti sebelumnya, tetapi terus tinggal di sini untuk melihat apakah Nyonya kedua dapat membuka blokir meridiannya. Ini adalah hal yang paling penting. Jika Nyonya kedua tidak bisa membuka blokir meridiannya, maka tidak ada gunanya tidak peduli seberapa bagus kulitnya. Setelah beberapa saat, penguasa kota meminta pelayan di sampingnya untuk membantu Nyonya kedua berdiri, lalu membiarkan Nyonya kedua mengedarkan energi di tubuhnya untuk mencoba. Saat ini, Nyonya hampir tidak dapat berbicara. Mendengar perkataan penguasa kota, dia duduk dan segera menyebarkan metode kultifasinya. Pada saat ini, perhatian Lin Long dan yang lainnya secara alami tertuju padanya. Setelah beberapa pandangan, penguasa kota dan yang lainnya semuanya tersenyum. Dari situasi Nyonya kedua saat ini, jelas bahwa dia sudah bisa membuka blokir meridiannya. Memang benar, setelah beberapa saat, Nyonya kedua membuka matanya dan memaksakan senyum. Tuan, saya sudah bisa membuka blokir meridian saya. Mendengar perkataan Nyonya kedua, penguasa kota dengan sendirinya menghela nafas panjang, karena ini membuktikan bahwa pil pembuka meridian benar-benar efektif. Tuan kota segera mengungkapkan rasa terima kasihnya lagi. Kemudian, Lin Long dan dua orang lainnya menemukan alasan untuk kembali menemui Tuan Ling dan meninggalkan kediaman Tuan kota. Setelah kembali, mereka masih tidak melihat Tuan Ling. Setelah hampir dua hari penuh, Tuan Ling akhirnya kembali. Tuan, kemana kamu pergi? Kenapa kamu baru kembali sekarang? Begitu Tuan Ling kembali, Zheng Le segera pergi mencarinya. Zheng Le, ada apa? Apa yang terjadi dua hari ini? Tuan Ling mau tidak mau bertanya. Sesuatu yang besar telah terjadi. Zheng Le segera memberitahunya apa yang terjadi di kediaman Tuan kota. Apa? Hal seperti ini benar-benar terjadi. Mendengar ini, Tuan Ling tidak bisa menahan diri untuk tidak terjadi. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada Nyonya kedua, dia takut dia tidak akan mampu menghadapi penguasa kota. Ini semua berkat kakak muda Lin. Jika dia tidak mengingat isi buku itu, Nyonya kedua pasti sudah celaka. Zheng Le hanya bisa menghela nafas. Ini semua berkat Lin Li. Tuan Ling mengangguk. Tuan, kemana kamu pergi kali ini? Zheng Le bertanya. Sebelumnya, itu adalah seseorang yang diutus oleh ahli pengobatan Gu. Dia mengatakan bahwa dia mempunyai beberapa wawasan baru dalam meramu pil inki cloud. Karena saya tidak tahu banyak tentang meramu pil inki cloud, tentu saja saya pergi dengan gembira, Master Ling dikatakan. Tuan, bukankah menurut Anda terlalu kebetulan bahwa tabib Gu memanggil Anda kemari? Saya tidak menelpon Anda lebih awal atau lebih lambat, tetapi memilih untuk menelpon Anda pada saat genting itu, kata Zheng Le. Aku juga menganggap ini terlalu kebetulan. Aku khawatir bahkan para ahli pengobatan kuno pun ada hubungannya dengan hal ini. Tuan Ling mengerutkan kening. Dia bukan orang bodoh dan tentu saja bisa melihat ini. Tuan, mengapa kita tidak menemui ahli pengobatan Gu dan menanyakan apa yang terjadi? Kata Zheng Le. Meski sudah terbukti bahwa sup daging kura-kura emas diseduh oleh Wei Wenhan, Wei Wenhan menolak mengakuinya. Karena itu, Zheng Le tentu saja ingin menemukan bukti yang meyakinkan untuk membuatnya terdiam. Oke, ayo pergi sekarang. Tuan Ling mengangguk. Kemudian, dia memikirkan sesuatu dan berkata, hubungi Lin Li juga. Oke, kata Zheng Le gembira. Dia awalnya ingin menyampaikan saran ini kepada Tuan Ling, tetapi dia tidak berharap Tuan Ling yang menyampaikannya sendiri. Dia secara alami senang. Lalu, dia keluar dan memanggil Lin Long. Lalu, mereka bertiga meninggalkan tempat itu. Tak lama kemudian, mereka bertemu dengan ahli pengobatan Gu di sebuah kota kecil tidak jauh dari kota atau Wind Springs. Sejujurnya, jika bukan karena ini, Lin Long tidak akan tahu bahwa ada seorang alkemis di sini. Meskipun kemampuan ahli pengobatan Gu lebih rendah daripada kemampuan Master Ling, dia memiliki kemampuan dan wawasan yang unik dalam beberapa aspek. Oleh karena itu, Master Ling biasanya bertukar wawasannya tentang alkimia dengannya. Tuan pengobatan Ling, mengapa kamu ada di sini lagi? Mengapa kamu membawa dua murid? Master kedokteran Gu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika dia melihat Master Ling dan dua orang lainnya. Ahli pengobatan Gu kira-kira seumuran dengan guru Ling, namun wajahnya lebih cerah. Selain itu, ciri yang paling jelas adalah tangan kirinya sangat kaku, seolah-olah ada penyakit tersembunyi. Wajah Tuan Ling sedikit menjadi gelap. Kemudian, dia berkata, Ahli kedokteran Gu, tahukah Anda bahwa sesuatu yang besar terjadi di kota Twin Springs selama dua hari Anda menelpon saya? Apa yang telah terjadi? Tabib Gu bertanya dengan wajah penuh keraguan. Nyonya kedua sedang dalam kondisi buruk, dan dia perlu meminum pil pembuka meridianku. Siapa sangka sebelum meminum pil pembuka meridian, dia akan meminum sup daging kura-kura emas yang diseduh dengan rumput serigala debu dan tanaman anggur 100 mil terlebih dahulu. Akibatnya, pil pembuka blokir meridian tidak efektif. Untungnya, murid saya menemukan ini dan menunjukkan cara untuk menyelamatkannya. Jika tidak, apakah Nyonya kedua masih hidup? Kata Tuan Ling. Sebenarnya ada hal seperti itu. Wajah Tabib Gu penuh dengan keterkejutan. Sepertinya dia benar-benar tidak tahu hal seperti itu terjadi. Setelah jeda sebentar, dia bertanya lagi, Siapa yang membuat sup daging kura-kura emas? Itu putra Nyonya pertama, Wei Wenhan. Kata Tuan Ling. Itu sebenarnya dia. Mendengar kata-kata Guru Ling, ahli pengobatan Gu semakin terkejut. Biasanya dia dan Nyonya pertama tidak memperlakukan Nyonya kedua dengan baik, tapi saya tidak menyangka mereka akan melakukan hal seperti ini. Tuan Ling menghela nafas. Namun, Wei Wenhan bersikeras bahwa dia tidak tahu bahwa sup daging kura-kura emas dapat menekan pil pembuka meridian, kata Zheng Le saat ini. Artinya masalah ini mungkin tidak ada hubungannya dengan dia. Kata ahli pengobatan Gu. Karena kami ingin memahami hal ini, maka kami datang mencarimu, ahli pengobatan Gu, kata Guru Ling. Tuan pengobatan Ling, apa yang kamu katakan? Apakah kamu curiga aku sengaja memanggilmu ke sini? Wajah ahli pengobatan Gu menjadi gelap. Ahli kedokteran Gu, apa yang kamu katakan? Kami hanya ingin bertanya apakah Wei Wenhan memerintahkanmu untuk memanggilku hari itu. Tuan Ling tersenyum. Ini tidak ada hubungannya dengan Wei Wenhan. Akulah yang tiba-tiba berpikir untuk memanggilmu ke sini. Ditambah lagi, aku tidak berbohong padamu. Aku benar-benar membuat penemuan baru dalam menyempurnakan pil inklud. Alkemis Gu mengerutkan kening. Jika itu benar-benar terjadi, maka kita terlalu banyak berpikir. Melihat ekspresi Tabib Gu, Tuan Ling tersenyum malu. Kalau begitu, Tabib Gu, maaf sudah mengganggumu. Kemudian, Tuan Ling menangkupkan tangannya. Melihat masalah tersebut diselesaikan begitu saja, Linlong tiba-tiba berkata, Ahli pengobatan Gu, jika Anda mengatakan yang sebenarnya kepada kami, bagaimana kalau saya memberi tahu Anda cara merawat tangan kiri Anda? Ahli pengobatan Gu ini baru saja memanggil Guru Ling hari itu. Dia yakin pasti ada sesuatu yang mencurigakan, jadi bagaimana dia bisa mempercayai Tabib Gu? Saat ini, melihat mereka akan kembali dengan tangan kosong, dia langsung mengatakan ini. Kamu punya cara untuk merawat tangan kiriku. Apakah kamu bercanda? Mendengar kata-kata Linlong, Ahli pengobatan Gu tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh dan menatap Linlong dengan dingin. Bahkan alkemis yang lebih kuat dari mereka tidak bisa mengobati tangan kirinya, jadi bagaimana dia bisa mempercayai orang yang masih hijau seperti Linlong? Master kedokteran Gu, kamu meremehkan muridku. Dialah yang memberitahuku tentang efek buah batu hitam. Dia juga yang menemukan nyonya kedua sedang mengonsumsi sup daging kura-kura emas di istana Tuan Kota. Kata Tuan Ling. Apakah begitu? Mata ahli pengobatan Gu langsung berbinar setelah mendengar kata-kata Guru Ling. Awalnya, dia tidak mempercayai Linlong, tapi sekarang, dia sebenarnya punya ekspektasi. Dia tidak tahu sudah berapa tahun tangan kirinya seperti ini. Dia selalu ingin mengobatinya, tapi dia tidak pernah menemukan caranya. Sekarang ada secerca harapan, dia tentu saja bahagia. Saya akan mengatakannya lagi. Jika Anda memberitahu kami, saya tidak keberatan memberitahu Anda cara merawat tangan kiri Anda, kata Linlong lagi. Menekan jejak kegembiraan di hatinya, Tabib Gu bertanya, kalau begitu, tahukah kamu kenapa tangan kiriku seperti ini? Jika Linlong bahkan tidak mengetahui hal ini, maka mustahil baginya untuk merawat tangan kirinya. Tangan kirimu seharusnya karena Gumi Pulse Syndrome. Namun, tidak seserius yang dialami nyonya kedua, jadi hanya melukai tangan kirimu, kata Linlong. Kakamu benar-benar mengerti. Wajah Tabib Gu penuh dengan keterkejutan. Dia bukan satu-satunya yang terkejut. Tuan Ling dan Zheng Le juga terkejut. Master Ling sama terkejutnya dengan Master Kedokteran Gu. Dia tidak menyangka Linlong bisa mengetahui bahwa itu disebabkan oleh Gumi Pulse Syndrome. Perlu diketahui bahwa Gumi Pulse Syndrome biasanya sangat serius. Jarang sekali penyakit ini hanya menyerang tangan kiri seperti yang dialami ahli pengobatan Gu. Adapun Zheng Le, dia tidak tahu bahwa tangan kiri ahli pengobatan Gu disebabkan oleh Gumi Pulse Syndrome. Pada saat ini, selain terkejut karena tangan kiri Tabib Gu terluka seperti ini, dia juga terkejut karena Linlong lebih baik darinya. Tabib Gu yang terkejut secara alami menjadi semakin penuh harap. Kemudian, dia dengan tidak sabar bertanya, kalau begitu katakan padaku, bagaimana aku harus mengobatinya? Masih sama seperti sebelumnya, Linlong tersenyum. Baru pada saat itulah Tabib Gu mengingat apa yang terjadi sebelumnya. Setelah ragu-ragu beberapa saat, dia mengertakan gigi dan berkata, baiklah, akan ku beritahukan padamu. Wei Wenhan memang datang kepadaku secara pribadi dan memintaku melakukan ini hari itu. Dia memberiku tawaran yang tidak bisa aku tolak, tapi sekarang nampaknya tawaranmu semakin menarik. Itu benar-benar ulah Wei Wenhan. Mendengar ini, Zheng Le langsung gembira. Linlong juga menghela nafas lega. Dia selalu merasa bahwa masalah ini ada hubungannya dengan Han Fei Cheng, tetapi jika Wei Wenhan tidak mengakuinya, tidak mungkin dia bisa menyaret Han Fei Cheng keluar. Sekarang setelah dipastikan bahwa Wei Wenhan lah yang melakukannya, dia tidak takut Wei Wenhan tidak akan mengungkap Han Fei Cheng. Kemudian, ahli pengobatan Gu memandang Linlong dengan penuh harap dan berkata, kalau begitu, adikku, bisakah kamu memberitahuku metodenya sekarang? Cara ini sebenarnya untuk membuat semacam pil pembuka meridian. Namun, efek dari pil pembuka meridian ini jauh lebih baik dibandingkan dengan yang dibuat master sebelumnya. Oleh karena itu, dapat mengobati tangan kiri Anda, kata Linlong. Apa? Ada pil pembuka meridian yang efeknya lebih baik dari milikku? Tuan Ling tidak bisa tidak terkejut. Tabib Gu tentu saja juga terkejut. Sebagai alkemis, mereka tahu bahwa pil pembuka meridian yang dibuat oleh master Ling sebelumnya sudah merupakan yang terbaik di dunia ini. Sekarang Linlong mengatakan bahwa ada pil pembuka meridian yang lebih baik, bagaimana mungkin mereka tidak terkejut. Ahli pengobatan Gu mau tidak mau bertanya, adik, apakah ini benar? Itu benar, itu benar. Ahli pengobatan Gu, jika kamu tidak percaya padaku, aku akan memberitahumu metodenya dan biarkan tuanku yang membuatnya. Maka kamu akan tahu, kata Linlong. Pada saat ini, Tuan Ling tidak dapat menunggu lagi dan berkata, Linli, segera beritahu saya metodenya. Linlong tersenyum tipis dan memberitahu guru Ling metode pemurniannya. Ahli pengobatan Gu dan Zheng Le secara alami menajamkan telinga mereka. Linlong mengulanginya beberapa kali, dan Tuan Ling mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Setelah itu, Master Ling segera mulai membuat pil pembuka meridian. Setelah gagal beberapa kali, Master Ling akhirnya membuat pil pembuka meridian yang dibicarakan Linlong. Mengambil pil dari kuali, Tuan Ling memandang ahli pengobatan Gu dan berkata, Ahli pengobatan Gu, sekarang terserah Anda untuk bereksperimen. Jika Anda dapat menyembuhkan tangan kiri Anda, maka saya yakin pil pembuka meridian ini dapat menyembuhkan lebih banyak. Orang-orang di dunia ini yang menderita Frozen Pulse Syndrome. Ahli pengobatan Gu buru-buru meminum pil itu dan melihatnya dengan cermat sebelum menelannya dalam satu tegukan. Setelah itu, ia langsung bermeditasi di tempat. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, dia membuka matanya. Saat ini, matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Dia tidak sabar dan berkata kepada Guru Ling, Tuan pengobatan Ling, pil ini sangat efektif untuk tangan kiri saya. Saya dapat merasakan energi di tubuh saya mengalir melalui meridian di tangan kiri saya yang sepertinya lumpuh. Tuan Ling mengangguk dan kemudian bertanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan. Pemblokirannya tidak bisa sepenuhnya terblokir dalam waktu singkat. Sepertinya saya harus meminum tujuh atau delapan pil yang akan memakan waktu sekitar satu bulan, kata ahli pengobatan Gu. Itu bagus, kata Tuan Ling dengan gembira. Kalau begitu aku harus menyusahkan ahli pengobatan Ling untuk membantuku membuat pil pembuka meridian ini, kata ahli pengobatan Gu kepada Guru Ling. Tidak masalah, kata Tuan Ling sambil tersenyum. Adik, terima kasih banyak, tabib Gu berkata pada Linlong dengan penuh rasa terima kasih. Jika bukan karena Linlong, tangan kirinya mungkin tidak akan memiliki peluang bagus. Sama-sama, kata Linlong sambil tersenyum tipis. Huh, otakku ini, aku masih belum tahu nama adik laki-lakinya. Pada saat ini, ahli pengobatan Gu tidak bisa menahan diri untuk tidak menepuk keningnya ketika memikirkan hal ini. Nama belakang adik laki-lakiku adalah Lin, dan namanya adalah Li, kata Zheng Le. Jadi itu adik laki-laki Lin. Ahli pengobatan Gu mengangguk setuju, lalu bertanya dengan rasa ingin tahu, saya melihat adik Lin sangat kuat di bidang alkimia. Mengapa dia menjadi murid Anda? Dia tidak percaya bahwa Linlong tidak cukup kuat untuk mengetahui cara membuat pil pembuka meridian. Sebenarnya, bukan hanya kamu saja, ahli pengobatan Gu. Bahkan aku merasa aneh, kata guru Ling sambil tersenyum canggung. Semakin banyak Linlong tahu, semakin dia merasa bahwa Linlong sangat kuat. Saudara mudalin, jangan bilang padaku bahwa kamu mempelajari ini dari buku itu lagi. Zheng Le memandang Linlong dan berkata, mereka bertiga memusatkan pandangan mereka pada Linlong. 1748. Ehem, Linlong terbatuk dan berkata, sebenarnya, saya tidak memperoleh teknik rahasia apapun dari gua. Saya bertemu dengan seorang lelaki tua yang mengajari saya banyak ilmu alkimia. Hanya saja kemampuan saya terbatas dan saya tidak memiliki kemampuan untuk memurnikan obat apapun. Ini juga mengapa saya tidak bisa memurnikannya meskipun saya mengetahui hal-hal ini. Mendengar kata-kata Linlong, Tuan Ling menganggupkan kepalanya dan berkata, baru saja, metode yang Anda katakan secara umum benar, tetapi ada banyak kesalahan dan celah. Jika bukan karena pengalaman saya yang kaya, atau jika itu orang lain, mereka tidak akan bisa menyempurnakan pil pembuka meridian dengan metode yang Anda berikan. Dari apa yang aku ajarkan padamu, kakak muda Lin benar-benar tidak memahami banyak hal, kata Zheng Le dari samping. Jadi begitu, mendengar kata-kata mereka, alkemis Gu menganggupkan kepalanya, menandakan bahwa dia mengerti. Lin Li, di mana Tuanmu? Di mana dia sekarang? Tuan Ling tiba-tiba bertanya. Jika Linlong benar-benar memiliki master seperti itu, dia tentu ingin berkomunikasi dengannya. Benar, adik Lin, di mana Tuanmu sekarang? Alkemis Gu mau tidak mau bertanya. Dia secara alami memiliki pemikiran yang sama dengan master Ling. Bagaimana Linlong bisa mengenali orang tua seperti itu? Dia benar-benar mengada-ada, jadi dia langsung berkata, dia pergi setelah mengajariku hal-hal ini. Dia berkata bahwa kita akan bertemu lagi jika takdir mengizinkan. Aku tidak tahu kemana dia pergi. Kasihan, alkemis Gu dan master Ling hanya bisa menghela nafas. Master Ling memandang alkemis Gu dan berkata, alkemis Gu, bisakah Anda ikut dengan kami menemui penguasa kota untuk bersaksi? Tentu saja, alkemis Gu menganggupkan kepalanya. Kalau begitu ayo pergi sekarang. Mengatakan itu, beberapa dari mereka pergi dan berjalan menuju Twin Springs City. Dengan sangat cepat, mereka sampai di rumah Tuan Kota. Melihat mereka, penguasa kota tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Tuan Ling, alkemis Gu, mengapa kalian ada di sini? Saya ingin tahu bagaimana keadaannya kedua. Tuan Ling tersenyum. Ini semua berkat adik Ling dan yang lainnya sehingga nyonya baik-baik saja. Tuan Kota segera tersenyum. Mendengar perkataan penguasa kota, Tuan Ling berkata, sebenarnya, kami membawa alkemis Gu ke sini karena kami menemukan bukti untuk menemukan pelakunya kali ini. Oh, lalu bukti apa yang kamu temukan? Siapa pelakunya? Penguasa kota mau tidak mau bertanya? Jika pelaku yang ditemukan master Ling dan yang lainnya adalah orang lain, dia tentu akan lebih bahagia. Tuan Ling menghela nafas dan berkata, pelaku utamanya adalah putra gubernur kota, Wei Wenhan. Jika itu orang lain, penguasa kota mungkin tidak akan senang, tetapi karena itu adalah Tuan Ling, penguasa kota tentu saja tidak akan seperti ini. Dia memandang guru Ling dan berkata, Tuan Ling, selain fakta bahwa sup daging penyu emas dibuat oleh Wenhan, bukti apa lagi yang Anda miliki? Bukti kami adalah beberapa hari yang lalu, Wei Wenhan secara pribadi pergi menemui ahli pengobatan Gu dan memintanya untuk menemukan saya pada hari nyonya kedua meminum pil pembuka meridian. Dia membawa saya pergi dari kota Suangkuan, jadi saya tidak bisa datanglah ke istana Tuan Kota ketika nyonya kedua mengalami kecelakaan, kata Tuan Ling. Ahli pengobatan Ling benar, beberapa hari yang lalu, memang putramu, Wei Wenhan, yang secara pribadi pergi mencariku. Dia bahkan menjanjikanku beberapa keuntungan, jadi aku mengirim seseorang untuk mencari ahli pengobatan Ling hari itu. Namun, aku tidak tahu bahwa masalah ini ditujukan pada nyonya kedua. Jika saya tahu, saya tidak akan mengirim seseorang untuk mencari ahli pengobatan Ling hari itu, kata ahli pengobatan Gu. Ekspresi penguasa kota segera berubah menjadi sangat buruk ketika dia mendengar kata-kata mereka. Anak yang tidak berbakti ini, dia benar-benar melakukan hal yang memalukan. Dia meraum marah, lalu langsung berkata kepada Pramugara Zhao, bawa dia ke sini. Segera, Wei Wenhan dibawa ke hadapan semua orang. Ketika dia melihat ahli pengobatan Gu, ekspresi Wei Wenhan langsung menjadi jelek, dan tubuhnya bahkan sedikit gemetar. Penguasa kota memandang Wei Wenhan dan berkata dengan dingin, Wenhan, beritahu saya sekarang, apakah Anda seorang diri yang mengatur masalah ini mengenai nyonya kedua? Ayah, saya benar-benar tidak akan melakukan apapun pada nyonya kedua. Alasan mengapa saya memberi nyonya kedua sup daging penyu emas adalah karena saya ingin nyonya kedua memberi nutrisi pada tubuhnya. Wei Wenhan masih menolak mengakuinya. Karena keadaan sudah seperti ini, dia secara alami harus menanggungnya. Haha, sang penguasa kota hanya dapat mencibir, lalu dia menunjuk ke arah ahli pengobatan Gu dan berkata, sekarang, ahli pengobatan Gu secara pribadi memberitahuku bahwa kau lah yang memintanya mengirim seseorang untuk memanggil guru ling hari itu. Kamu jelas-jelas ingin membunuh nyonya kedua. Apalagi yang ingin kamu katakan. Wei Wenhan dengan keras kepala berargumen, ayah, saya bahkan belum pernah bertemu dengan ahli pengobatan Gu selama jangka waktu ini. Mengapa saya memintanya melakukan sesuatu? Saya tidak menyangka Tuan Muda Wei menjadi orang seperti itu. Ahli pengobatan Gu hanya bisa mencibir. Setelah itu, dia mengeluarkan ramuan obat dan menunjuknya. Tuan Muda Wei yang hebat, ini adalah Dupa Anggrek Rahmat yang Anda berikan secara pribadi kepada saya. Anda mengatakan bahwa Anda akan menggunakannya sebagai syarat bagi saya untuk mengirim seseorang untuk memanggil Tuan Ling keluar hari itu. Apakah Anda lupa? Dupa Anggrek Grace. Melihat ahli pengobatan Gu mengeluarkan ramuan obat tersebut, penguasa kota mau tidak mau meminumnya. Ketika dia mengalihkan pandangannya ke akar Dupa Anggrek Grace, dia langsung menjadi marah. Dupa Anggrek Grace ini jelas merupakan dupa yang ditempatkan di apotek mereka, namun sekarang sudah berada di tangan ahli pengobatan Gu. Alasan kenapa dia begitu yakin adalah karena dia sangat familiar dengan luka kecil di akar Dupa Anggrek Grace. Selain dia, tidak ada orang lain yang diizinkan memasuki tempat di mana Dupa Anggrek Grace ditempatkan. Namun, Wei Wenhan telah memasuki tempat itu atas izinnya beberapa hari yang lalu. Jelas sekali bahwa Wei Wenhan diam-diam telah mengeluarkan Dupa Anggrek Grace. Dupa Anggrek Grace ini adalah ramuan obat yang bernilai sekitar 500 ribu dolar Chang Cloud. Bagaimana mungkin dia tidak marah saat melihat Wei Wenhan memberikannya begitu saja untuk urusan istrinya? Dasar anak tidak berbakti. Aku akan menghajarmu sampai mati. Penguasa kota meraung. Setelah selesai berbicara, dia menyerang Wei Wenhan dan mulai menamparkan wajah Wei Wenhan. Dia hanya berhenti ketika kedua wajah Wei Wenhan bengkak. Namun amarahnya masih belum meredah. Karena masalah ini terbukti ulah Tuan Muda Wei, aku jadi sedikit penasaran. Bagaimana Tuan Muda Wei tahu kalau kaldu kura-kura emas dan kedua ramuan itu bisa menekan pil pembuka meridian? Lin Long tiba-tiba bertanya. Benar, adik muda, jika kamu tidak menyebutkannya, aku pasti sudah melupakannya. Bahkan aku tidak tahu kalau kaldu kura-kura emas bisa memberikan efek seperti itu, kata Zheng Le. Bukan hanya kamu. Jika aku tidak memberi tahu master pengobatan Gu, dia mungkin juga tidak akan mengetahuinya, kata Master Ling. Mendengar kata-kata mereka, penguasa kota tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Wei Wenhan. Dia kemudian berkata dengan dingin, Wenhan, dari mana kamu mendapatkan ramuan itu? Ya, Han Fei Cheng memberikannya padaku. Karena masalah ini telah terungkap, Wei Wenhan tidak akan menyembunyikannya untuk Han Fei Cheng. Apakah ini benar? Tuan Ling mau tidak mau bertanya. Dia sama sekali tidak menyangka Han Fei Cheng terlibat dalam masalah ini. Bahkan Zheng Le sedikit terkejut. Dia juga tidak menyangka Han Fei Cheng akan melakukan itu. Itu benar, Wei Wenhan mengangguk. Lalu kenapa dia melakukan itu? Penguasa kota terus bertanya. Karena aku mencarinya sebelumnya. Mengenai apakah dia mencoba menjilatku atau sesuatu yang lain, aku tidak tahu, kata Wei Wenhan. Tuan kota, ini salahku. Aku tidak mengajar muridku dengan baik. Aku akan segera membawanya ke sini. Tuan Ling buru-buru berkata. Kalau begitu aku harus menyusahkan Tuan Ling untuk membawanya ke sini, kata penguasa kota. Nyonya kedua hampir mati karena kaldu kurakura emas. Penguasa kota secara alami membenci orang yang menyediakan jamu. Oleh karena itu, meskipun Han Fei Cheng adalah murid guru Ling, dia tidak berpikir untuk membiarkannya demi guru Ling. Ayo, ayo kembali. Tuan Ling segera berkata. Lalu, dia membawa Lin Long dan Zheng Le kembali. Di mana Han Fei Cheng? Begitu dia memasuki halaman rumahnya, dia bertanya kepada muridnya di dalam. Kakak senior, sepertinya dia berkecimpung di bidang seni bela diri. Murid itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan terkejut. Dia belum pernah melihat Tuan Ling seperti ini sebelumnya. Master Ling dan yang lainnya segera berjalan menuju lapangan pencaksilat. Segera, mereka melihat Han Fei Cheng. Tuan, kemana saja Anda selama setengah hari? Melihat Tuan Ling dan yang lainnya, Han Fei Cheng mau tidak mau bertanya. Setelah mengatakan itu, dia merasa ada yang tidak beres. Tuan Ling tidak menjawabnya. Sebaliknya, dia berkata langsung, Han Fei Cheng, katakan padaku, apakah kamu memberikan ramuan untuk kaldu kurakura emas kepada Wei Wenhan? Mendengar ini, Han Fei Cheng tahu bahwa dia sudah tamat. Dia segera berlutut dan menangis dengan sedihnya, Guru, memang saya yang memberikannya kepada Wei Wenhan. Tolong ampuni saya. Menyelamatkanmu, Tuan Ling mencibir. Sebelum dia selesai berbicara, dia langsung mengulurkan tangannya dan menamparkan wajah Han Fei Cheng. Selamat tinggal, selamat tinggal, selamat tinggal. Mendengar suara seperti itu, wajah Han Fei Cheng bahkan lebih merah dan bengkak dibandingkan wajah Wei Wenhan. Setelah dia berhenti, dia berkata dengan dingin, Mengapa kamu melakukan itu? Tentu saja, Han Fei Cheng tidak berani mengatakan bahwa dia membenci Lin Long dan Zheng Lei, Jadi dia berkata dengan getir, Tuan, Wei Wenhan lah yang menjanjikan keuntungan kepada saya. Itu sebabnya saya dibutakan. Kalau begitu aku benar-benar salah menilai kamu. Tuan Ling mencibir lagi. Setelah jeda singkat, dia langsung berkata, Sekarang ikut kami menemui Tuan Kota. Tuan, kamu bisa menghukumku di sini. Mendengar kata-kata Guru Ling, Wei Wenhan panik. Jika Tuan Ling menanganinya, hasilnya pasti akan jauh lebih baik. Jika dia dibawa ke penguasa kota, Dia setidaknya akan dikurung di ruang bawah tanah. Dan jika penguasa kota lebih kejam, Bukan tidak mungkin dia mematahkan lengan dan kakinya. Kita sekarang berada di kota Suangkuan. Apakah menurutmu aku akan melakukan itu? Tuan Ling mencibir. Kemudian, dia berkata kepada Zheng Lei, Zheng Lei, aku serahkan padamu. Zheng Lei segera berjalan ke depan Han Fei Cheng dan berkata, Kakak tertua, ikutlah dengan kami. Han Fei Cheng hanya bisa tanpa daya mengikuti Tuan Ling Dan dua lainnya keluar dari halaman dan berjalan menuju istana Tuan Kota. Ya Tuhan, kakak tertua benar-benar bergabung dengan Wei Wenhan Untuk menangani nyonya kedua. Segera, berita seperti itu menyebar ke seluruh halaman. Kemudian, menyebar ke seluruh kota Suangkuan. Lin Long dan yang lainnya segera kembali ke istana Tuan Kota. Di sini, Han Fei Cheng bahkan lebih patuh. Setelah memahami situasinya secara menyeluruh, penguasa kota memandang Tuan Ling dan berkata, Tuan Ling, apakah Han Fei Cheng akan ditangani oleh saya? Tuan Ling mengangguk. Tuan Kota, karena Han Fei Cheng melanggar peraturan kota, tentu saja Tuan Kota akan menanganinya. Penguasa kota segera berteriak, penjaga, bawa Wei Wenhan dan Han Fei Cheng ke penjara bawah tanah. Kemudian, beberapa bisman berjalan mendekat dan membawa Wei Wenhan dan Han Fei Cheng ke ruang bawah tanah. Setelah itu, Lin Long dan yang lainnya kembali. Setengah hari kemudian, seseorang dari istana Tuan Kota datang ke Wei Wenhan. Melihat Wei Wenhan, orang itu berkata dengan hormat, Tuan muda. Bagaimana penyelidikannya? Wajah Wei Wenhan muram. Meskipun dia dikurung di dalam sel, karena dia adalah putra Tuan Kota, dia tidak dibelenggu. Di sisi lain, Han Fei Cheng, yang berada di sel berikutnya, memiliki belenggu yang sangat berat di tangan dan kakinya. Murid apotekar Gu berkata bahwa apotekar Gu pada awalnya tidak setuju, tetapi setelah Lin Li mengatakan sesuatu, apotekar Gu memilih untuk membeberkanmu, Tuan muda, kata orang itu. Lin Li itu lagi, mendengar bahwa itu adalah Lin Long lagi, Wei Wenhan secara alami mengertakkan gigi karena kebencian. Bocah itu lagi, Han Fei Cheng, yang berada di sel berikutnya, juga berkata dengan marah. Setelah jeda sebentar, dia segera berkata, Tuan muda, kita tidak bisa membiarkan Lin Li pergi. Kita harus menemukan cara untuk membunuhnya. Dia tidak tahu apakah dia bisa keluar dari sini hidup-hidup, jadi dia tentu ingin membalas dendam. Saya pasti tidak akan membiarkan dia pergi, kata Wei Wenhan dingin. Setelah mengatakan itu, dia mengerutkan kening. Namun, paman kedua tidak ada di kota Suangkuan sekarang. Saya tidak dapat menemukan seseorang untuk menanganinya. Tuan muda, temukan saja monster tingkat dua manapun. Lin Li tidak bisa menghadapinya sama sekali, kata Han Fei Cheng. Tidak, Wei Wenhan menggelengkan kepalanya. Aku bisa menemukan bisman level dua, tapi jika terjadi sesuatu saat berhadapan dengan Lin Li dan aku tertangkap, itu akan merepotkan. Jika itu terjadi, ayahku tidak akan melepaskanku. Jadi, kita harus menemukan level tiga. Manusia binatang. Bisman level tiga. Mendengar kata-kata Wei Wenhan, Han Fei Cheng memikirkan sesuatu. Dia segera berkata, Tuan muda, jangan khawatir. Saya punya cara. Oh, cara apa yang kamu punya? Wei Wenhan mau tidak mau bertanya. Tuan muda, mintalah seseorang untuk menemukan kepala keluarga Zhang dan minta dia mengirim manusia binatang tingkat tiga untuk menangani Lin Li, kata Han Fei Cheng. Keluarga Zhang. Tapi, mengapa keluarga Zhang ingin berurusan dengan Lin Li? Wei Wenhan bertanya dengan ragu. Hilangnya Zhang sepertinya ada hubungannya dengan Lin Li. Jika kita mengirim seseorang untuk memberitahu kepala keluarga-keluarga Zhang tentang kinerja Lin Li baru-baru ini dan mengisyaratkan bahwa ada seseorang yang lebih kuat yang membantu Lin Li, kepala keluarga-keluarga Zhang secara alami akan melakukannya. Lebih curiga terhadap Lin Li. Dengan dukungan Anda, kepala keluarga-keluarga Zhang pasti akan mengambil risiko untuk berurusan dengan Lin Li. Kata Han Fei Cheng. Mendengar kata-kata Han Fei Cheng, mata Wei Wenhan berbinar, dan dia langsung berkata, Oke, ayo kita lakukan. Saat ini, dia secara alami memikirkan hilangnya Zhang Lai. Lalu, dia memerintahkan bawahannya untuk turun. Setelah beberapa saat, bawahannya pergi dan langsung menuju keluarga Zhang setelah berjalan keluar dari istana penjaga. 1749 Tidak lama kemudian, bawahan Wei Wenhan bertemu dengan kepala keluarga Zhang, Zhang Feng. Wei Neng, ada apa? Zhang Feng mengerutkan kening saat dia melihat orang ini. Dia secara alami menyadari kejadian baru-baru ini di istana tuan kota, jadi dia tentu harus berhati-hati ketika bawahan Wei Wenhan tiba-tiba datang mencarinya. Kepala keluarga Zhang, Wei Neng di sini untuk memberitahumu tentang tuan mudamu, kata Wei Neng. Kamu tahu tentang Lin Long. Mendengar ini, Zhang Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri. Selama periode waktu ini, dia tidak dapat menemukan Lin Long tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dan bahkan putus asa. Sekarang dia mendengar ini, dia secara alami dipenuhi dengan antisipasi. Aku tidak tahu. Wei Neng menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Zhang Feng mau tidak mau merasa marah. Namun, Wei Neng berkata dengan tenang, kepala keluarga Zhang, tuan muda berpikir bahwa hilangnya tuan muda Zhang ada hubungannya dengan Lin Li. Kali ini, dia mengirim saya ke sini untuk memberitahu Anda tentang hal ini. Saya sudah lama merasa bahwa ini ada hubungannya dengan Lin Li, kata Zhang Feng. Ini bukan sekedar perasaan. Tuan muda yakin masalah ini ada hubungannya dengan Lin Li, kata Wei Neng dengan yakin. Oh, apakah kamu punya bukti? Zhang Feng mau tidak mau bertanya. Jika memang ada bukti, dia bisa segera membunuh dan menangkap Lin Long. Tidak ada bukti, kata Wei Neng. Apa yang kamu katakan tanpa bukti? Zhang Feng kembali marah. Wei Neng masih tetap tenang seperti biasanya. Kepala keluarga Zhang, harap tenang. Pada saat itu, dia mengulangi kata-kata Wei Wenhan persis seperti aslinya. Setelah mendengarkannya, wajah Zhang Feng menjadi muram. Dia berkata dengan dingin, kalau begitu, itu benar-benar ulah Lin Li. Lalu, dia menghela nafas. Sayang sekali tidak ada bukti. Kepala keluarga Zhang, bukti apa yang kamu butuhkan? Tangkap saja Lin Li secara langsung, kata Wei Neng. Namun, Lin Li sekarang adalah murid guru Ling. Jika kita menangkapnya, keluarga Zhang kita akan tamat, kata Zhang Feng dengan cemas. Kepala keluarga Zhang, tangkap saja dia secara diam-diam, kata Wei Neng. Menangkapnya secara diam-diam lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Zhang Feng mengerutkan kening. Tempat Tuan Ling bukanlah wilayah kekuasaannya. Jika dia ketahuan, dia harus menanggung akibatnya. Tuan Zhang, jangan khawatir. Murid Tuan Ling yang lain, Han Fei Cheng, juga dikurung bersama Tuan Muda. Han Fei Cheng mengetahui situasi di halaman Tuan Ling. Meskipun ada binatang tingkat tiga di dalam, dia dapat menemukan seseorang untuk memikatnya. Dua monster level tiga pergi. Jika waktunya tiba, kamu bisa mengirim seseorang masuk. Wei Neng tersenyum. Itu ide bagus, kata Zhang Feng gembira. Namun, untuk berjaga-jaga, kamu harus mengirim bis tamer peringkat tiga. Wei Neng memperingatkan. Jangan khawatir, saya tidak akan melakukan kesalahan itu, kata Zhang Feng. Itu bagus. Wei Neng mengangguk, lalu berkata, Patriark Zhang, kapan Anda berencana untuk mengambil tindakan, kirimkan saja seseorang untuk memberi tahu saya. Tidak ada waktu yang terbuang. Jika memungkinkan, ayo lakukan malam ini, kata Zhang Feng. Dia tidak sabar untuk menemukan putranya, jadi tentu saja dia tidak ingin mundur. Baiklah, kalau begitu saya akan kembali dan memberi tahu Tuan Muda dan melihat apakah mungkin untuk mengambil tindakan malam ini. Jika memungkinkan, saya akan kembali dan memberi tahu Anda, kata Wei Neng sambil pergi. Adapun Zhang Feng, dia berpikir sejenak dan memanggil bis tamer level tiga kepadanya. Ini adalah seorang pria parubaya yang terlihat sangat tenang. Dia adalah kandidat terbaik untuk tugas semacam ini. Patriark, ada apa? Pria parubaya itu memandang Zhang Feng dan bertanya. Dia tahu bahwa Zhang Feng memiliki sesuatu yang penting untuk dia lakukan. Zhang Lei, aku ingin kamu pergi ke halaman Tuan Ling malam ini dan menangkap seseorang. Kata Zhang Feng. Halaman Tuan Ling. Mendengar hal tersebut, pria parubaya bernama Zhang Lei langsung kaget. Pergi ke halaman Tuan Ling untuk menangkap seseorang sama dengan menghancurkan Tai Sui. Jika terjadi sesuatu, itu akan merepotkan. Masalah ini sangat penting. Itu sebabnya aku mencarimu. Zhang Feng berkata dengan suara yang dalam. Patriark, siapa yang akan kamu tangkap? Zhang Lei bertanya. Nama orang itu adalah Lin Li. Dia murid baru Tuan Ling. Dia tidak kuat, jadi tidak perlu khawatir tentang dia. Satu-satunya hal yang aku khawatirkan adalah orang kuat di halaman Tuan Ling. Kata Zhang Feng. Ada binatang tingkat tiga di halaman Tuan Ling. Zhang Lei mengerutkan kening. Jangan khawatir. Ada orang di dalam yang bisa berkoordinasi dengan kita. Kita hanya perlu memancing kedua binatang tingkat tiga itu pergi. Kata Zhang Feng. Baiklah. Zhang Lei segera mengangguk. Istirahatlah dan besiaplah dulu. Aku akan memberitahumu apa yang harus kamu lakukan nanti. Zhang Feng berkata lagi. Baiklah. Mengangguk kepalanya. Zhang Lei segera keluar. Tidak lama kemudian, Wei Neng kembali. Bagaimana itu? Zhang Feng bertanya begitu dia masuk. Semuanya sudah siap. Orang-orang patriark Zhang bisa masuk pada tengah malam-malam ini. Wei Neng mengeluarkan peta dan berkata, Ini adalah medan halaman Tuan Ling. Zhang Feng segera mengambil peta itu. Wei Neng menunjuk ke sebuah lingkaran di atasnya dan berkata, Disinilah tempat tinggal Lin Li. Jika kamu bisa bergerak, Orang-orang di dalam akan membuat tanda di dekat dinding. Selama ada tanda, kamu bisa bergerak. Berbicara tentang simbol, Dia menunjuk pada simbol sederhana yang dilukis di sampingnya. Jelas sekali, inilah yang disebut simbol. Baiklah. Setelah memahami situasinya, Zhang Feng mengangguk. Ketika hampir waktunya, dia memanggil Zhang Lei. Setelah mengatakan hal yang sama kepada Zhang Lei, Zhang Lei segera mengerti apa yang sedang terjadi. Setelah menghafal seluruh sketsa, Zhang Lei meninggalkan tempat itu dan pergi ke halaman untuk bersiap. Pada tengah malam, Zhang Lei menyelinap ke halaman Tuan Ling. Tentu saja ada orang yang berpatroli di halaman. Namun, orang-orang ini lemah dan Zhang Lei tidak takut ketahuan. Satu-satunya hal yang dia khawatirkan adalah monster di puncak bis level 2, Terutama bis level 3. Setelah menyelinap beberapa saat, dia sampai di tempat yang seharusnya ada tandanya. Ketika dia tiba, senyuman muncul di wajahnya. Karena ada tanda di sini, itu berarti dia bisa bergerak untuk menangkap Lin Li. Setelah mengamati dengan cermat dan memastikan kamar target, dia segera menyelinap ke dalam kamar. Segera, dia tiba di luar ruangan. Lampu di ruangan itu masih menyala. Dia bisa melihat sesosok tubuh bergerak ke dalam. Orang di dalam jelas masih terjaga. Namun, dia tidak khawatir karena Zhang Feng mengatakan orang di dalamnya tidak kuat. Dengan kemampuannya, dia bisa menaklukkannya sepenuhnya dalam satu gerakan. Pada saat yang lain tiba, dia pasti sudah membawa orang itu masuk dan pergi. Setelah menunggu beberapa saat, ketika dia yakin bahwa orang-orang yang berpatroli berada jauh, Zhang Lei akhirnya bergerak. Dia bergerak dan menerobos jendela. Lalu, dia bergegas menuju sosok di dalam. 1750 Setelah memecahkan jendela, ekspresi Zhang Lei berubah drastis karena dia menyadari bahwa orang di depannya bukanlah orang sungguhan, melainkan boneka yang terbuat dari selimut. Menyadari bahwa dia telah jatuh ke dalam jebakan, dia buru-buru mundur. Pada saat ini, sinar pedangki menyerangnya dari kanan. Karena lengah, dia ditusuk oleh pedang. Untungnya, teknik gerakannya luar biasa, jadi pedang ini hanya menyebabkan dia mengalami luka ringan. Meskipun dia dapat dengan jelas merasakan bahwa orang yang menikamnya hanyalah seorang bisman level 2, dia tidak peduli, dan segera berbalik untuk melarikan diri. Dia tahu bahwa jika dia tinggal lebih lama lagi, para bisman level 3 di halaman pasti akan mengelilinginya. Saat itu, akan sulit baginya untuk melarikan diri. Selain itu, dia tidak tahu apakah orang yang menyerangnya adalah sasarannya. Kemana kamu pergi? Begitu dia melompati tembok, dia mendengar suara gemuruh datang dari sisi lain halaman. Jelas sekali, bisman level 3 mengejarnya. Saat ini, dia tidak berani berhenti, dan berlari menuju ke gelapan di depan. Dua bisman level 3 berlari keluar halaman, dan mengejar Zhang Lei. Seorang pria muda berlari keluar dari belakang dua bisman level 3, dan dia tidak lain adalah Linlong. Sebelumnya, orang yang mencoba membunuh Zhang Lei di rumah itu secara alami adalah Linlong. Dengan auranya yang kuat, dia menemukan Zhang Lei yang bersembunyi di luar sebelum Zhang Lei menyerang. Dia kemudian berencana untuk membiarkan Zhang Lei masuk, dan tiba-tiba melancarkan serangan diam-diam. Awalnya, dia ingin melukai Zhang Lei dengan parah, tetapi dia tidak menyangka Zhang Lei memiliki refleks yang begitu cepat sehingga dia benar-benar menghindari serangan diam-diamnya dan melarikan diri. Setelah keluar, Linlong juga mengejar dua bisman level 3. Setelah mengejar beberapa saat, kedua monster level 3 itu kembali dengan sedih karena mereka tidak berhasil mengejar Zhang Lei. Begitu mereka kembali, mereka melihat orang-orang di halaman telah berkumpul di halaman depan. Tuan Ling memandang mereka secara langsung dan bertanya, apa yang terjadi? Meskipun orang-orang di halaman terkejut, mereka hanya melihat jendela pecah ketika mereka tiba, jadi tentu saja mereka tidak tahu apa yang terjadi. Seorang bisman level 3 menyelinap ke halaman dan sepertinya mencoba menyelinap menyerang seseorang. Saya tidak tahu apakah dia berhasil. Saat kami datang, kami hanya melihatnya melompati tembok dan melarikan diri, salah satu dari dua bisman level 3 berkata. Jendela yang pecah itu milik Junior Brother Lin, yang berarti dia diserang oleh bisman level 3. Karena kita tidak melihatnya di dalam ruangan, sepertinya Junior Brother Lin dalam bahaya. Zhang Lei berkata sambil mengerutkan kening. Apakah Lin Li menghilang? Kami hanya melihat bisman level 3 melarikan diri, tapi kami tidak melihatnya membawa siapapun bersamanya, kata salah satu bisman level 3 dengan bingung. Itu aneh. Tuan Ling tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Kemudian, dia melihat kedua binatang tingkat 3 dan bertanya, apakah kalian tidak mengejar orang itu? Kami tidak bisa mengejarnya. Teknik pergerakan orang itu luar biasa. Kami kehilangan dia setelah mengejar beberapa saat. Kami tidak tahu ke mana dia melarikan diri. Kedua binatang level 3 itu menggelengkan kepala. Tepat pada saat ini, suara langkah kaki terdengar dari luar pintu. Semua orang buru-buru menoleh untuk melihat dan ekspresi kegembiraan muncul di wajah mereka. Itu karena orang yang masuk tidak lain adalah Lin Long. Saudara muda Lin, saya pikir sesuatu terjadi padamu. Zhang Lei tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Ya, kami sangat ketakutan. Melihat Lin Long aman dan sehat, mereka tidak bisa tidak mengatakannya. Saya baru saja mengejar orang itu, kata Lin Long. Kamu mengejar orang itu. Kenapa kami tidak melihatmu? Para bismen level 3 secara alami bingung. Aku pergi ke arah lain, jadi kalian tidak bisa melihatku, kata Lin Long sambil tersenyum. Apakah begitu? Kedua bismen level 3 itu berkata dengan ragu. Adik Lin, apa yang kamu temukan? Zhang Lei bertanya. Saya menemukan orang itu memasuki keluarga Zhang, kata Lin Long. Apa? Mendengar kata-kata Lin Long, semua orang yang hadir terkejut. Lin Li, apakah itu benar? Tuan Ling mau tidak mau bertanya. Bagaimanapun, itu adalah keluarga Zhang, jika Lin Long salah, akan ada konsekuensi negatifnya. Tapi, Lin Li, bagaimana kamu menemukan orang itu memasuki keluarga Zhang? Salah satu bismen level 3 bertanya dengan bingung. Mereka bahkan tidak mengikuti orang itu, jadi bagaimana Lin Long bisa mengetahui bahwa dia telah memasuki keluarga Zhang? Bagaimana mungkin mereka tidak bingung? Saya mengambil jalan lain, dan berpikir bahwa saya bisa bertemu dengannya secara kebetulan. Kemudian, saya sangat gembira, saya benar-benar melihatnya melompat ke halaman keluarga Zhang, kata Lin Long. Orang itu sepertinya bertopeng, kan? Bagaimana kamu tahu itu dia? Salah satu dari bismen level 3 bertanya dengan bingung. Apa yang saya lihat adalah sosoknya. Terlebih lagi, saya melihat setetes darah menetes dari tubuh orang itu ketika dia membalikkan badan dan memasuki halaman keluarga Zhang. Saya melukainya dengan pedang saya ketika dia masuk ke kamar saya, jelas Lin Long. Tunggu, dia adalah bismen level 3. Bagaimana kamu bisa melukainya? Mendengar kata-kata Lin Long, kedua monster level 3 itu terkejut lagi. Mereka bukan satu-satunya, semua orang yang hadir membuka mata lebar-lebar. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut bahwa Lin Long bisa melukai bismen level 3 ketika dia sangat lemah? Aku menggunakan selimut itu untuk berpura-pura menjadi diriku, lalu bersembunyi di samping. Saat orang itu bergegas masuk untuk mengambil selimut itu, aku melancarkan serangan diam-diam dari samping. Begitu saja, aku menikamnya dengan pedangku, kata Lin Long. Itu tidak benar, dia adalah bismen level 3. Bagaimana dia bisa membiarkanmu melancarkan serangan diam-diam dari samping? Seseorang tidak bisa tidak bertanya. Orang yang mengatakan itu bukanlah dua monster level 3, tapi murid lainnya. Tentu saja, dia bukan satu-satunya yang berpikir demikian. Semua orang di tempat kejadian juga berpikir demikian. Oleh karena itu, pada saat ini, mata semua orang kembali terfokus pada Lin Long. Saat orang itu mendekati kamarku, dia mengeluarkan suara. Awalnya aku mengira itu kucing malam, tapi saat aku melihat ke atas, aku langsung kaget karena ada sosok yang jelas muncul di jendelaku. Saat itu kebetulan ada cahaya datang dari arah itu. Meski cahayanya tidak kuat, masih ada sedikit bayangan, jadi saya bisa melihatnya. Namun, orang itu tidak mengetahuinya, jadi dia tidak siap sama sekali. Saya langsung menggunakan selimut untuk berpura-pura menjadi boneka, lalu bersembunyi di samping. Orang itu mengira dia akan mampu menghadapiku, tapi dia tidak menyangka aku akan memasang jebakan seperti itu. Oleh karena itu, dia menyukainya. Kata Lin Long. Meski ada beberapa celah dalam perkataannya, yang lain tidak terlalu memikirkannya. Jika bukan karena apa yang dikatakan Lin Long, tidak akan ada alasan lain. Sepertinya orang itu terlalu ceroboh. Kalau tidak, saudara muda Lin akan mendapat masalah. Seseorang tidak bisa tidak berkata. Ini juga karena saudara muda Lin beruntung. Kalau tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Kata orang lain. Ya, yang lain juga setuju. Tuan, karena kakak muda berkata bahwa orang itu masuk ke dalam keluarga Sang, maka mari kita langsung menuju ke keluarga Sang dan temukan orang itu. Kata Zheng Lee. Ya, temukan orang itu dan beritahu dia bahwa kita tidak semudah itu untuk ditindas. Orang-orang di sekitar juga ikut bergema. Baiklah, ayo berangkat sekarang. Tuan Lin berkata dengan suara yang dalam. Dia memilih untuk percaya pada Lin Long. Dia merasa tidak aman jika mereka pergi sendirian. Oleh karena itu, Guru Ling memandang Zheng Lee dan berkata, Zheng Lee, segera laporkan masalah ini kepada penguasa kota dan minta dia mengirim orang untuk membantu kita. Ya, jawab Zheng Lee dan segera menuju ke istana Tuan Kota. Adapun yang lainnya, mereka mulai melakukan persiapan. Dengan sangat cepat, Pramugara Zhao membawa lebih dari seratus orang. Di antara seratus orang ini, ada dua bismen kelas tiga. Sebelumnya, Lin Long dan yang lainnya menyelamatkan Nyonya kedua, dan penguasa kota berterima kasih. Oleh karena itu, ketika dia mendengar tentang masalah ini, dia secara alami mengirim orang ke sana. Selanjutnya, pengurus Zhao dan yang lainnya, bersama dengan murid Guru Ling, langsung menuju ke keluarga Zhang. Tidak lama kemudian, mereka sampai di luar gerbang keluarga Zhang. Begitu sampai, mereka langsung mengepung halaman keluarga Zhang. Melihat situasi ini, anggota keluarga Zhang tentu saja terkejut. Dengan sangat cepat, kepala keluarga Zhang keluar dari gerbang dengan wajah muram. Pelayan Zhao, Tuan Ling, apa yang kamu lakukan? Melihat pengurus Zhao dan Tuan Ling, Zhang Feng berkata dengan dingin. Kepala keluarga Zhang, baru saja, seorang bismen kelas tiga memasuki halaman rumah saya untuk membunuh murid saya. Setelah kami mengusirnya, kami menemukan bahwa dia memasuki keluarga Zhang Anda. Oleh karena itu, kami memberitahu penguasa kota dan membawa orang-orang ke sana, Tuan Ling berkata dengan acuh-ta'acuh. Tuan Ling, pengurus Zhao, apakah Anda mencurigai pembunuh itu berasal dari keluarga Zhang kita? Ekspresi Zhang Feng jelek. Dia sudah tahu bahwa Zhang Lei telah gagal dalam misinya. Sekarang dia menyadari bahwa pihak lain benar-benar bisa datang ke rumahnya, bagaimana dia bisa tetap terlihat baik? Bukankah Zhang Lei mengatakan bahwa dia telah melepaskan mereka? Bagaimana mungkin orang-orang ini masih datang ke rumahnya? Zhang Feng sangat bingung. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Lin Long, salah satu orang di depannya, adalah seorang bisman dengan perasaan ilahi yang sangat kuat? Itu bukan kecurigaan. Saya melihat orang itu masuk ke dalam keluarga Zhang Anda, jadi saya yakin dia berasal dari keluarga Zhang Anda. Keluarga Zhang Anda tidak memiliki banyak bisman kelas 3. Jika dia benar-benar dari keluarga Zhang Anda, akan sangat mudah menemukannya, kata Tuan Ling. Oleh karena itu, saya menyarankan agar kepala keluarga Zhang memanggil semua monster kelas 3 dari keluarga Zhang Anda. Dengan cara ini, kami dapat mengetahui apakah orang itu berasal dari keluarga Zhang Anda, kata pengurus Zhao. Saya bisa melakukan itu, tetapi bagaimana jika pembunuhnya bukan dari keluarga Zhang kami? Bagaimana Anda akan memberikan penjelasan kepada keluarga Zhang kami? Zhang Feng berkata dengan dingin. Benar, Anda tidak dapat mencurigai keluarga Zhang kami tanpa alasan. Beberapa orang yang mengikuti Zhang Feng menggema. Jika kita tidak dapat menemukannya di sini, saya bersedia menyempurnakan ramuan yang Anda inginkan di masa depan, kata Tuan Ling. Besar, Zhang Feng sangat senang mendengar apa yang dikatakan Guru Ling. Melihat ekspresi percaya diri Zhang Feng, murid Guru Ling tidak bisa tidak khawatir. Bahkan Tuan Ling pun merasa khawatir. Namun, dia tetap memilih untuk percaya pada Lin Long. Kalau begitu, kepala keluarga Zhang, panggil monster kelas 3 dari keluarga Zhang Mu. Pramugara Zhao berkata lagi. Baiklah, Tuan Ling, Pramugara Zhao, Mohon tunggu sebentar. Zhang Feng memandang orang-orang di belakangnya dan berkata, bahwa ketiga binatang tingkat 3 itu ke sini. Segera, 3 bismen kelas 3 dari keluarga Zhang dipanggil ke pintu. Dua dari mereka adalah pria parubaya dan yang lainnya adalah seorang tetua berambut putih. Para bismen kelas 3 dari keluarga Zhang kami ada di sini. Zhang Feng menunjuk mereka bertiga dan melanjutkan, saya harap Anda dapat membuktikan bahwa salah satu dari mereka adalah si pembunuh. Master Ling memandang Lin Long dan dua bismen kelas 3 dan bertanya, bisakah Anda mengetahui siapa orang itu? Saya tidak bisa. Kedua bismen kelas 3 itu menggelengkan kepala setelah melihat lebih dekat pada mereka bertiga. Memikirkan sesuatu, Tuan Ling memandang Lin Long dan bertanya, Lin Li, kamu bilang orang itu terluka. Di mana lukanya? Perut kanan, kata Lin Long sambil menunjuk tempat yang sama di tubuhnya. Sebenarnya Lin Li lah yang melukai Zhang Lei. Mendengar kata-kata Lin Long, Zhang Feng terkejut. Ketika dia mendengar kata-kata Zhang Lei, dia berpikir bahwa pihak lain telah menyadari ada sesuatu yang salah dan mengatur orang-orang di dalam. Dia tidak menyangka bahwa orang yang melukai Zhang Lei sebenarnya adalah Lin Long. Kalau begitu, Zhang Lei pasti ditemukan saat dia berada di luar ruangan. Kemudian, pihak lain mengalahkannya dalam permainannya sendiri. Dia berpikir dalam hati. Karena itu perut kanan, bisakah Patriark Zhang meminta mereka melepas pakaian mereka? Tuan Ling bertanya. Tentu saja, Zhang Feng menganggup dan memandang mereka bertiga. Kalian bertiga, lepaskan pakaian di sisi kanan perut kalian. Zhang Feng masih tidak terlihat khawatir. Hal ini membuat Tuan Ling dan yang lainnya merasa ada yang tidak beres. Kemudian, mereka bertiga melepas pakaian di sisi kanan perutnya. Begitu mereka melakukannya, wajah Tuan Ling dan yang lainnya langsung berubah menjadi jelek. Pasalnya, tidak ada luka di perut bagian kanan. Bagaimana, aku tidak berbohong padamu, kan? Zhang Feng tersenyum. Keluarga Zhang mungkin memiliki bismen kelas 3 lainnya, kan? Pada saat ini, seorang murid baru dari pihak Master Ling berkata. Itu benar, keluarga Zhang hanya memiliki tiga monster kelas 3. Tuan Ling menggelengkan kepalanya. Tidak banyak bismen kelas 3 di seluruh kota Twin Springs, jadi dia secara alami tahu berapa banyak yang ada di keluarga Zhang. Tuan Ling, kami hanya dapat menyusahkan Anda untuk membuat ramuan untuk keluarga Zhang di masa depan. Zhang Feng berkata dengan bangga. Awalnya, dia merasa tertekan karena Zhang Lei gagal. Tapi sekarang setelah semuanya berkembang ke tahap ini, dia jelas merasa jauh lebih nyaman karena Tuan Ling bisa membuat ramuan untuk keluarga Zhang di masa depan. Ini adalah keberuntungan besar di tengah kemalangan, pikirnya dalam hati. Patriark Zhang, jangan khawatir. Saya pasti tidak akan menarik kembali kata-kata saya. Wajah Tuan Ling jelek. Tepat ketika semua orang mengira segalanya akan berakhir seperti ini, Lin Long tiba-tiba berkata, sepertinya keluarga Zhang memiliki bismen kelas 3 lainnya. Mendengar kata-kata Lin Long, Zhang Feng terkejut. Keluarga Zhang mereka memang memiliki bismen kelas 3 lainnya, dan itu adalah Zhang Lei. Dia menyembunyikan fakta bahwa Zhang Lei adalah prajurit kelas 3. Selain beberapa orang di keluarga Zhang, tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Ini tentu saja demi hal-hal di masa depan. Siapa sangka Lin Long tiba-tiba mengatakan hal seperti ini? Segera, dia menatap Lin Long dan berkata, Lin Li, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Kapan keluarga Zhang kita memiliki monster kelas 3 lagi?